Kaisar, Dong Qingyuan, dan pasukan Dewa Kematian sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Sekarang, Raja Monster dan Raja Binatang dari wilayah Laut Kunpeng dan Pegunungan Naga Langit semuanya datang untuk ikut bersenang-senang. Bukankah ini menyperburuk keadaan? Meskipun banyak Raja Monster di wilayah Laut Kunpeng telah dibunuh oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, kerugian tersebut bukanlah apa-apa bagi seluruh wilayah Laut Kunpeng. Belum lagi Pegunungan Naga Langit. Itu sedang dalam kondisi puncaknya. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya belum pernah bertempur dengan Pegunungan Naga Langit sejak mereka datang ke dinasti tengah. Ada 10.000 Raja Monster di wilayah Laut Kunpeng, dan Raja Binatang di Pegunungan Naga Langit jumlahnya pasti tidak kurang dari itu. Dengan kata lain, para Raja Monster di wilayah Laut Kunpeng dan para Raja Binatang di Pegunungan Naga Langit setara dengan pasukan Dewa Kematian. Jalan di depan suram. Kita tidak bisa mengabaikan hidup dan matinya little crazy. Kita harus menerima kenyataan. Qin Si kecil, jika nanti benar-benar terjadi pertempuran, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu agar kamu dapat membuka mata surga dan menyalin kekuatan terdalammu. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Percuma saja. Jika Kaisar tidak datang, kita mungkin masih bisa berjuang keluar. Tetapi sekarang Kaisar telah datang sendiri dan dia memiliki energi asal di tangannya, saya khawatir kita hanya punya harapan jika pemuda misterius itu datang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan orang lain, tetapi energi asal ada di tangan Kaisar. Jika di mata orang lain, tiga ribu inkarnasinya, hukum kehidupan dan kematian, dan dua kehendak dao surgawi adalah jurang yang tidak akan pernah bisa dilintasi, sebuah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Namun di matanya, energi asal kerajaan ilahi adalah gunung yang menekan kepalanya. Wajah Serigala bermata putih menjadi lebih muram setelah mendengar ini. Segera, mereka memasuki kerumunan dan diam-diam mendekati lembah seribu setan. Namun, setelah beberapa saat, mereka berhenti dan menatap kekosongan di hadapan mereka sambil mengerutkan kening. Ada sosok-sosok yang berdiri di kehampaan di hadapan mereka. Orang-orang ini berdiri berjajar, mengelilingi lembah seribu setan, dan pada saat yang sama, menghalangi orang-orang di belakang mereka. Mereka adalah anggota pasukan Dewa Kematian, menatap lembah seribu setan dengan tatapan membunuh. Retakan. Ledakan. Di langit. Aura kesengsaraan surgawi menjadi semakin mengerikan. Suara gunturnya memekakan telinga. Awan merah darah bergulung-gulung di langit seperti lautan darah. Sekilas, seolah-olah seorang raja iblis telah lahir. Sekalipun mereka masih agak jauh dari lembah setan ribuan, Qin Fei Yang dan yang lainnya, serta mereka yang datang untuk ikut bersenang-senang, bisa merasakan krisis yang mematikan. Apakah kita akan menerobos masuk atau tetap di luar dan menunggu kesempatan? Long Chen bertanya. Bahkan orang gila pun tidak akan mampu bertahan menghadapi siksaan surgawi yang begitu mengerikan. Lagi pula, ketika Qin Fei Yang telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dengan bantuan binatang pemakan surgalah dia berhasil melampaui kesengsaraannya. Tetaplah di luar dan tunggu kesempatan. Karena sekarang, mereka pasti mengira kita juga ada di lembah segudang iblis. Pada saat itu, kita bisa mengejutkan mereka dari belakang. Mata Qin Fei Yang berkedip. Asal mereka berhasil, mereka akan mampu memusnahkan sedikitnya setengah pasukan dinasti tengah. Long Chen tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak khawatir tentang keselamatan orang gila itu? Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kesengsaraan surgawi ini. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat awan-awan kesusahan dan kilat yang bergulung-gulung di langit. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kakak senior saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengatasi kesusahannya sendiri. Meskipun dia berhasil mengatasi kesengsaraannya dengan bantuan binatang pemakan surga, dia belum memahami keinginan surga saat itu. Dengan kata lain. Saat itu, kekuatannya bahkan belum mencapai 1% dari kekuatannya saat ini. Demikian pula. Saat itu orang gila itu baru saja menyatu dengan akar segala kejahatan. Dia tidak memiliki tubuh asli all evil, ataupun pedang all evil. Terlebih lagi, orang gila itu telah mengumpulkan sejumlah besar energi jahat di alam kura-kura hitam. Begitu energi jahat ini meletus, ia akan melepaskan kekuatan penghancur. Karena itu, saat kekuatan mereka bertambah, kesengsaraan surgawi tidak menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Tentu saja. Tidak ada ancaman bukan berarti tidak ada bahaya. Jika Anda tidak berusaha sekuat tenaga selama masa kesusahan besar, Anda tetap akan mati di bawah kesusahan surgawi. Desir. Saat terowongan ruang waktu muncul, semakin banyak anggota tentara dewa kematian bermunculan. Mereka bukan saja mengepung pintu masuk, melainkan juga mengepung seluruh lembah setan segudang dari segala arah. Dengan kata lain. Sekarang. Seluruh lembah miriat demons dikepung. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa berjuang untuk keluar. Weng. Tiba-tiba. Terowongan ruang waktu lainnya terbuka. Beberapa tokoh keluar satu demi satu. Pemimpinnya adalah Kaisar Dinasti Tengah. Berikutnya adalah Putri Yue Xian, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Iblis Batin, dan Lu Ji Ajin. Yang mulia, Putri Yue Xian, sebenarnya datang sendiri. Dan Dong Qing Yuan. Dia adalah panglima pasukan dewa kematian. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi orang yang paling menakutkan sebenarnya adalah Dong Han Zhong, Lu Yun Feng, dan Lu Yun Tian. Ketiga pemuda itu semuanya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Terutama Lu Yun Tian, dia sama seperti Qin Fei Yang. Dia juga telah memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian dan menguasai dua kehendak surga. Dia juga memiliki tubuh sejati Raja Iblis yang dapat bersaing dengan tiga ribu inkarnasi. Saya memperkirakan kekuatannya mungkin yang terkuat di antara ketiganya. Semua orang saling berbisik. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Seorang pria parubaya berjanggut berpakaian hitam dengan cepat berjalan di depan mereka dan membungkuk dengan hormat. Salam, Yang Mulia, Putri Yue Xian, Komandan Legion, Wakil Komandan Legion, dan Kedua Komandan. Wakil Komandan Legion, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Kaisar, Putri Yue Xian, Dong Qing Yuan, Iblis Dalam, dan identitas Lu Jia Jin tentu saja tidak perlu disebutkan. Tapi siapa sebenarnya Wakil Komandan Legion ini? Mereka belum pernah mendengarnya. Mungkinkah Dong Han Zhong? Bagaimana situasinya? Dong Han Zhong bertanya. Lelaki berjanggut itu berkata, Wakil Komandan Legion, memang si Gilamo yang sedang menjalani kesengsaraan di lembah setan segudang. Itu benar-benar dia. Kapan dia menjadi Wakil Komandan Legion? Seperti yang diharapkan, memiliki hubungan baik dengan Dong Qing Yuan berbeda. Qin Fei Yang dan yang lainnya bergumam. Jabatan Wakil Komandan Legion di dinasti tengah bahkan lebih tinggi dari Iblis Dalam dan Lu Jia Jin. Ia berada di posisi kedua setelah Kaisar dan Dong Qing Yuan. Bagi Dong Han Zhong, hal itu dianggap luar biasa dan membawa kemuliaan bagi para leluhurnya. Bagaimanapun, ia hanyalah anggota keluarga agunan. Tidak mudah baginya untuk sampai ke titik ini. Tetapi mereka semua tahu bahwa ambisi Dong Han Zhong bukan hanya menjadi Wakil Komandan Legion. Mungkin suatu hari di masa depan, bahkan Dong Qing Yuan, Komandan Legion, akan menjadi batu loncatan di bawah kakinya. Tentu saja. Dengan kekuatan Dong Han Zhong, memang bukan masalah baginya untuk menjadi Wakil Komandan Legion. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, sepuluh Dong Qing Yuan. Tidak. Bahkan seratus atau seribu Dong Qing Yuan tidak akan sebanding dengan Dong Han Zhong. Pada saat yang sama, mendengar perkataan pria berjanggut itu, Sang Kaisar dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap lembah segudang iblis. Itu memang aura si Gilamo. Dong Qing Yuan mengepalkan tangannya, dan seberkas kebencian tiba-tiba terpancar dari matanya. Dong Han Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi aku tidak merasakan aura Qin Fei Yang, Raja Serigala Bersayap Emas, atau Raja Iblis Singalaut. Mengapa kamu menyebut namaku? Aku hanya orang yang tidak berarti, tidakkah kau akan melupakanku? Long Chen, Dong Qing, siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dariku? Raja Iblis Singalaut hendak menangis ketika mendengar kata-kata Dong Han Zhong. Dia mengira orang tidak penting seperti dia akan segera dilupakan oleh Kaisar dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan dengan sengaja menyebut-nyebutnya sekarang. Apa artinya ini? Itu berarti pihak lain selalu mengingatnya di hati mereka. Naif. Jika bukan karenamu, apakah kita bisa keluar dari wilayah Laut Kunpeng dengan mudah? Jadi, apakah mereka akan membiarkan pengkhianat sepertimu pergi begitu saja? Aku khawatir di dalam hati mereka, keinginan mereka untuk membunuhmu bahkan lebih besar dari keinginan kita. Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu masih saja menyombongkan diri. Bukankah ini semua karenamu? Raja Iblis Singalaut sangat tertekan. Mengapa dia begitu bodoh bergaul dengan orang-orang ini? Akan tetapi, jika saja dia tidak menyerah kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia akan kehilangan kemampuan rahasia utamanya dan ditekan di alam kura-kura hitam seperti halnya Raja Iblis Ular Laut dan Raja Iblis lainnya. Di langit di atas. Dong Qingyuan menatap lembah seribu iblis, niat membunuh terpancar di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, berikan perintah. Tidak. Tunggu dulu. Kaisar melambaikan tangannya. Menunggu apa? Dong Qingyuan terkejut. Frenzi berada di lembah seribu iblis, dan dia sedang berada di tengah-tengah kesengsaraannya. Dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka, jadi apa yang mereka tunggu? Bukankah Dong Hanzhong mengatakan bahwa dia tidak merasakan Oh Rakin Fei Yang dan yang lainnya? Menurutku, mereka sekarang bersembunyi di lembah seribu setan, atau mereka bersembunyi di luar? Jika mereka benar-benar bersembunyi di luar, pikirkanlah, ketika mereka tahu Frenzi ada di sini, bagaimana reaksi mereka? Sang Kaisar mencibir diam-diam. Apakah ada perlunya untuk memikirkannya? Mereka pasti akan datang untuk menyelamatkan Frenzi. Dong Qingyuan mentransmisikan suaranya. Itu benar. Selama mereka datang untuk menyelamatkan Frenzi, kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua. Niat membunuh melonjak di mata Kaisar. Yang mulia bijaksana. Dong Qingyuan menyanjungnya, tetapi kemudian ekspresinya berubah dingin. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika mereka bersembunyi di lembah segudang iblis sekarang dan mempermainkan kita? Bukankah itu lebih baik? Itu menghemat kesulitan kita dalam mencarinya. Melihat formasi kesengsaraan orang ini, pasti ada 99. Setelah kita melewati 98. Tidak. Setelah 98 kesengsaraan, dia hanya akan mengalami satu kesengsaraan lagi. Durasi satu kesengsaraan terlalu pendek, dan mungkin ada perubahan. Bagaimana dengan ini? Setelah dia melewati kesengsaraan kelima puluh, terlepas dari apakah Qin Fei yang dan yang lainnya muncul atau tidak, langsung bunuh Frenzi. Sang Kaisar menyampaikan suaranya. Iya. Dong Qingyuan menanggapi dengan hormat, menatap lembah seribu setan, dan tertawa sinis. Dong Hanzong pun sama, dan dia mencibir. Aku tidak menyangka surga pun membantu kita. Tunggu saja. Hari ini akan menjadi kiamatmu. Jika bukan karena kesengsaraan mendadak ini, mereka mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Frenzi bersembunyi di lembah seribu setan. Jadi, jika bukan surga yang membantu mereka, lalu apa? 4492. Melihat ekspresi mereka, setan dalam dan Lu Ji Ajin saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Niat membunuh keduanya terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya benar-benar kuat. Tampaknya mereka harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan keduanya. Dia tidak bisa membiarkan sembilan panglima besar itu tinggal di neraka sendirian, bukan? Lebih-lebih lagi. Asal mereka berdua mati, mereka mungkin menjadi panglima angkatan darat dari pasukan Dewa Kematian. Dengan cara ini, mereka akan mampu memimpin seluruh pasukan Dewa Kematian. Ditambah dengan kerjasama Qin Fei yang dan yang lainnya, bukankah mereka akan mampu mengalahkan semua tim kecil satu persatu? Jangan membicarakannya. Rencana yang tiba-tiba mereka pikirkan sebenarnya tidak buruk. Namun, bagaimana Qin Fei yang dan yang lainnya dapat melewati masa sulit ini? Jika mereka benar-benar tidak punya pilihan, mereka hanya bisa mengungkapkan identitas mereka dan membantu Qin Fei yang melarikan diri. Namun, saat itu, rencana ini tidak akan dapat dilaksanakan. Pemuda misterius. Keduanya tanpa sengaja melirik kerumunan di belakang mereka. Qin Fei yang dan yang lainnya pasti sedang bersembunyi di antara kerumunan saat ini. Namun mereka bertanya-tanya apakah pemuda misterius itu telah menerima berita itu. Setelah menerima berita itu, apakah dia akan datang membantu? Yang paling banyak. Diiringi suara keras, kesengsaraan surgawi pertama yang telah lama terjadi akhirnya turun. Seperti naga darah, ia menghancurkan langit dan menghantam lembah seribu setan dengan ganas. He he. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa evolusi tubuh sejati segala kejahatan justru akan mengarah pada kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar di lembah seribu setan. Itu suara frenzy yang arogan. Kegilaan. Orang ini, kita hampir khawatir setengah mati dan dia masih bisa tertawa. Serigala bermata putih merasa geram. Perhatikan inti persoalannya. Evolusi tubuh sejati segala kejahatan. Long Chen menatap lembah seribu setan, matanya bersinar. Itu benar. Evolusi tubuh sejati segala kejahatan adalah poin utamanya. Qin Fei yang juga mengangguk. Tubuh sejati segala kejahatan benar-benar dapat berevolusi lagi. Ini sungguh agak tidak terduga. Serigala bermata putih tertegun sejenak dan akhirnya menyadari kalimat ini. Itu benar. Evolusi tubuh sejati segala kejahatan. Apa yang terjadi kali ini? Meskipun tubuh orang gila masih tampak seperti tubuh dari daging dan darah, ia telah menjadi tubuh sejati dari semua kejahatan. Dengan kata lain, ia adalah tubuh dari daging dan darah yang diciptakan oleh asal mula semua kejahatan menggunakan kekuatan kejahatan. Pedang jahat segalanya diaktifkan karena tubuh sejati jahat segalanya milik Frenzy. Sekalipun mereka sangat dekat dengan si gila seperti saudara dan mengetahui keadaan si gila seperti punggung tangan mereka, mereka hampir tidak tahu apapun mengenai tubuh sejati segala kejahatan. Karena tidak pernah ada presiden, dan tidak ada perbandingan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika evolusi berikutnya dari tubuh sejati semua jahat. Kemampuan ilahi baru macam apa yang akan diperolehnya. Asalkan dia tidak berubah menjadi monster bermulut berdarah dan bertaring, tidak apa-apa. Serigala bermata putih tertawa. Tubuh sejati raja iblis yang berevolusi dari kekuatan semua kejahatan memudahkan orang untuk mengaitkan orang gila dengan iblis. Desir. Saat suara orang gila itu berakhir, cahaya merah darah melesat ke langit dan mendarat di atas miriat demons, memasuki garis pandang semua orang. Saat ini, penampilan Frenzy tidak berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah aura jahat di tubuhnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Dari kejauhan, tampak seperti dewa iblis yang lahir. Kalian benar-benar memanggil banyak orang untuk mengelilingiku. Kalian benar-benar sangat menghargaiku. Frenzy tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa miriat demons fali kini telah dikepung. Karena para anggota pasukan dewa kematian yang mengepung lembah segudang iblis tidak menyembunyikan aura mereka sedikitpun. Huff. Dong King Yuan mendengus dan terdiam melihat keangkuhan Frenzy. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa bersikap sombong lama-lama. Kesengsaraan surgawi. Frenzy mengabaikan kaisar dan yang lainnya dan menatap ke arah kesengsaraan surgawi yang menderu di langit. Apa yang bisa dilakukan kesengsaraan surgawi kepadaku? Saat sudut mulutnya terangkat, rambut darahnya menari tertiup angin, memperlihatkan aura mendominasi yang mengerikan. Dentang. Momen berikutnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih udara, dan pedang jahat itu segera muncul dari udara tipis. Ketajamannya segera menyapu ke segala arah dan melonjak keluar seperti air pasang. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu hancur berantakan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di lembah miriat demons juga runtuh. Itu seperti pemandangan kiamat. Apa ini? Bagi banyak makhluk, ini merupakan kali pertama mereka melihat tubuh sejati segala kejahatan. Merasakan ketajaman tubuh sejati segala kejahatan dan rasa bahaya yang datang darinya, mereka semua menampakkan ekspresi ngeri. Segel lembah ribuan iblis. Kata kaisar. Iya. Dong King Yuan menganggup dan berteriak, segel lembah ribuan iblis untukku. Sepuluh tim kecil tentara dewa kematian pada dasarnya semuanya telah tiba. Jumlah totalnya sekitar delapan puluh delapan ribu orang. Karena hanya ada sekitar seribu orang yang tersisa di tim kesepuluh. Kemudian, Lu Jiajin dan inner demons merekrut seribu orang lagi. Sekarang ada sekitar tiga ribu orang. Dan tim pertama hanya beranggotakan lima ribu orang. Namun, kelima ribu orang ini telah menguasai semua kedalaman tertinggi kecuali hukum kehidupan dan kematian serta hukum cahaya dan kegelapan. Mereka adalah elit dari para elit. Atas perintah Dong King Yuan, aura dewa yang mengerikan tiba-tiba meletus di sekitar lembah segudang iblis. Segera setelah, gelombang kekuatan hukum muncul. Kekuatan hukum ini berisi kehendak surga yang dapat mengintimidasi semua arah. Semua hukum berkumpul dan memadat menjadi penghalang di sekitar miriat demons valley. Tidak hanya menyegel semua pintu keluar miriat demons valley, penghalang itu juga memblokir aura kesengsaraan surgawi dan pedang jahat. Jika tidak, dengan kekuatan kesengsaraan surgawi dan pedang jahat, mereka dapat meratakan radius ratusan juta mil dalam hitungan menit. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang akan terpengaruh. Dalam sekejap mata, orang gila itu melambaikan tangannya dan pedang jahat itu meletus dengan gelombang kipedang. Seperti gelombang berwarna darah, pedang itu melonjak ke langit dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Suatu pemandangan yang membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan muncul. Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan sebenarnya tidak mampu menghalangi kipedang dari pedang segala kejahatan dan hancur berkeping-keping. Berengsek. Bahkan Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Long Chen tercengang. Kesengsaraan surgawi ini tidak lemah. Namun, pedang all evil dihancurkan dengan mudah. Tidak hanya itu, si gila belum menyuntikkan kekuatan segala kejahatan ke dalam pedang segala kejahatan. Sebab semakin banyak kekuatan segala kejahatan yang disuntikkan ke dalam pedang segala kejahatan, semakin kuat pula daya mematikannya. Dengan kata lain. Saat ini, pedang jahat hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatannya sendiri dapat melawan kesengsaraan surgawi. Seperti yang diharapkan. Segalanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat itu, Qin Fei Yang belum memahami kehendak dao surgawi, jadi dia perlu meniru ribuan demi ribuan kedalaman tertinggi agar berhasil memblokir satu demi satu kesengsaraan surgawi. Dan sekarang, si gila tak terkalahkan hanya dengan mengandalkan pedang segala kejahatan. Memang kuat. Melihat pemandangan ini, bahkan Putri Peribulan pun tidak dapat tetap tenang. Metode ini benar-benar tidak pernah terdengar. Satu-satunya yang dapat bersaing dengan pedang jahat maha jahat mungkin adalah tubuh sejati Raja Iblis milik Lu Yun Tian dan domain alam semesta milik Dong Han Song. Tentu saja. Dan juga energi asal kerajaan ilahinya. Semakin banyak orang datang setelah mendengar berita itu. Tapi tanpa kecuali. Melihat pedang jahat di tangan si gila, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Di langit di atas lembah seribu setan, selain suara guntur yang memekakan telinga, suasana benar-benar sunyi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi kedua juga terjadi. Orang gila itu tertawa dan sekali lagi menebas balik. Pedang kim raung di langit, memancarkan aura jahat yang sangat mengerikan. Kesengsaraan surgawi kedua hancur begitu saja. Apa? Bagaimana ini mungkin? Terdengar teriakan kaget. Kaisar dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat bahwa di langit, saluran ruang waktu terbuka satu demi satu, dan sekelompok orang terus berdatangan keluar. Aura yang mereka pancarkan bagaikan lautan luas, tak terduga. Dan yang memimpin adalah Dewa Naga dan Kunpeng. Tidak ada ketegangan. Mereka adalah Raja Binatang dari wilayah Laut Kunpeng dan Pegunungan Naga Langit, Raja Binatang. Mendekati dua puluh ribu. Luas dan perkasa, auranya mengejutkan. Dan yang berseru itu adalah Dewa Naga dan Kunpeng. Bisa jadi mata mereka sedang mempermainkan mereka. Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan benar-benar dihancurkan oleh pedang orang ini. Retakan. Kesengsaraan surgawi ketiga juga terjadi. Sama seperti sebelumnya, Sigila langsung menghancurkannya dengan pedang. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu seperti pohon yang layu di bawah pedangnya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Metode macam apa ini? Dia terlalu kuat, konyol. Berbagai raja monster dan raja binatang juga terkejut. Menghadapi kesengsaraan surgawi ini, begitu mereka turun ke sini, mereka langsung merasakan ancaman yang mematikan, tetapi Sigila Mo ini benar-benar menghancurkannya dengan mudah. Melihat berarti percaya, mendengar berarti salah, pepatah ini sama sekali tidak salah. Di masa lalu. Ketika mereka mendengar nama Sigila, mereka tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar. Rumor yang beredar di luar pasti dibesar-besarkan. Baru sekarang mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu betapa mengerikannya orang ini. Yang mulia, mengapa Anda tidak membunuhnya? Meskipun aku tidak tahu mengapa dia mengalami kesengsaraan surgawi, tetapi dengan kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan, begitu dia berhasil, pasti akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Orang ini harus dibunuh saat masih dalam buayan. Kun Peng dan Dewa Naga kembali sadar dan mendarat di depan Kaisar, berkata dengan ekspresi serius. Belum lagi sekelompok raja monster dan raja binatang, bahkan mereka berdua yang memiliki senjata ilahi dominator tingkat puncak dapat merasakan bahaya yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi. Namun orang gila yang berada di bawah kesengsaraan surgawi merasa santai dan tenang. Perbedaan kekuatannya langsung terlihat. Jangan terburu-buru. Kesengsaraan surgawi akan menjadi semakin mengerikan. Lagi pula, Qin Fei Yang dan yang lainnya belum muncul. Sang Kaisar diam-diam menceritakan rencananya kepada keduanya. Jadi begitulah adanya. Evolusi tubuh sejati segala kejahatan. Pedang jahatnya saja sudah kuat sekali, kalau berevolusi lagi, kemampuan apa lagi yang akan dimilikinya. Sejujurnya, mereka menantikannya. Namun, musuh tetaplah musuh. Segera bubar dan bantu pasukan Dewa Kematian mengepung lembah seribu iblis. Mereka berdua memesan. Ya, langsung. Lebih dari sembilan ribu raja monster dari wilayah Laut Kun Peng pergi dengan penuh pembunuhan di bawah pimpinan sembilan kaisar monster. Para raja binatang dari pegunungan Naga Langit pun menyerbu ke segala arah di bawah pimpinan para kaisar binatang. Apakah kamu memperhatikan bahwa pegunungan Naga Langit juga memiliki sepuluh kaisar monster? Adapun raja binatang, jumlahnya sekitar sepuluh ribu. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya saat dia melirik kaisar monster dan raja binatang, matanya berbinar. Mereka tidak bisa diremehkan. Long Chen berkata dalam hati. Kaisar, Putri Yue Xian, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Kun Peng, Dewa Naga. Pasukan Dewa Kematian, Raja Monster, Raja Binatang. Terlebih lagi, kaisar memiliki senjata ilahi penguasa legendaris di tangannya, Pedang Kaisar. Kun Peng dan Dewa Naga juga memiliki senjata ilahi penguasa yang tertinggi. Adapun Putri Yue Xian, sebagai putri kesayangan kaisar dan cucu penguasa kerajaan ilahi, dia pasti memiliki banyak benda suci di tangannya. Memikirkannya saja membuat situasinya mengkhawatirkan. 4.493 Dengan kedatangan raja binatang dari pegunungan Naga Langit dan raja monster dari wilayah Laut Kun Peng, hampir semua ahli dinasti tengah, kecuali sepuluh keturunan langsung teratas, telah tiba. Pada saat yang sama, para ahli dari sepuluh keturunan langsung teratas juga sedang mengatur urusan klan dan hendak bergegas. Begitu mereka tiba, semua ahli kehendak surgawi dao dinasti tengah akan hadir. Dengan kata lain, begitu pertempuran dimulai, pertempuran antara Qin Fei Yang dan dinasti tengah akan meletus. Ledakan 5.6 Satu demi satu, kesengsaraan surgawi terus menimpa. Tanpa menggunakan cara lain, orang gila itu menggunakan pedang jahat untuk berhasil melewati kesengsaraan ke-30. Itu benar-benar menantang surga. Namun, saat memasuki kesusahan ke-31, daya mematikan pedang jahat mulai melemah. Ketika kesengsaraan ke-35 turun, pedang jahat tidak lagi mampu menghalangi kekuatan kesengsaraan tersebut. Pedang ki yang seperti gelombang darah langsung musnah. Haha! Sepertinya kita bahkan tidak perlu bergerak, dia akan mati karena kesengsaraan itu. Melihat pemandangan ini, Dong Han Zhong tidak bisa menahan tawa. Ini baru kesengsaraan ke-35 dan pedang jahat tidak dapat menahannya. Bagaimana dia bisa berhasil, karena masih ada 64 kesengsaraan di belakang. Dan kesengsaraan terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan sebelumnya. Sejujurnya. Ketika Qin Fei Yang melewati kesengsaraan, jika bukan karena bantuan binatang kecil, tidak diketahui apakah dia bisa berhasil melewati kesengsaraan terakhir. Itu benar. Saya khawatir dia bahkan tidak sanggup bertahan pada kesengsaraan ke-50. Dong Qing Yuan juga mengangguk. Jika ini terus berlanjut, jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bergerak, orang ini niscaya akan mati. Memperhatikan. Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat bergerak kapan saja. Selama mereka muncul, jangan bicara omong kosong dan langsung menyerang. Suara kaisar tiba-tiba terdengar di benak Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Kun Peng, Dewa Naga, Putri Yue Xian, dan para iblis batin. Ya, sekelompok orang itu menanggapi secara diam-diam. Adik sepupu, kali ini, bagaimana caramu memecahkan situasi ini? Lu Jiajin melirik kerumunan dan bergumam diam-diam. Bisa dikatakan demikian. Kali ini situasinya bahkan lebih berbahaya daripada terakhir kali di kota Han Zhong. Terakhir kali, tim pertama hingga ketujuh Dong Qing Yuan, Putri Yue Xian, Dewa Naga, Kun Peng, dan pasukan Dewa Kematian semuanya tidak hadir. Terlebih lagi, saat itu Dong Han Zhong juga terluka parah. Tubuhnya hancur, dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Tapi kali ini berbeda. Semua orang dalam kondisi puncak. Semua tim kecil juga sudah tiba. Bahkan Raja Binatang dan Raja Iblis dari wilayah Laut Kun Peng dan Pegunungan Naga Langit pun datang. Wang! Tiba-tiba. Lebih banyak lorong ruang waktu terbuka. Lebih dari tiga ribu orang berbondong-bondong keluar. Mereka adalah pusat kekuatan kehendak surga dari sepuluh klan keturunan langsung yang hebat. Sekarang, semua ahli dari kehendak surgawi Dao dinasti tengah hadir. Totalnya seharusnya ada sekitar 120 ribu. Dengan formasi seperti itu, mereka dapat membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalan mereka. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya situasi bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kita jelas tidak akan mampu melawan mereka secara langsung. Kita hanya bisa membunuh mereka saat mereka tidak menduganya. Itulah sebabnya kita harus menahannya untuk saat ini. Kita tidak boleh membocorkan keberadaan kita. Long Chen diam-diam memperingatkan. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, dia melihat ekspresi Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia mengira mereka berdua akan bersikap impulsif saat melihat si gila dikalahkan oleh kesengsaraan surgawi. Namun sekarang, mereka berdua tampak sangat tenang dan tidak memiliki sedikitpun niat untuk bergerak. Berhenti bercanda. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih akan bergerak. Tentu saja tidak. Karena saat ini, pedang jahat baru dalam keadaan awalnya. Dengan kata lain, si gila belum menyuntikkan kekuatan segala kejahatan ke dalamnya. Begitu kekuatan segala kejahatan disuntikkan, daya mematikan pedang segala kejahatan akan meningkat secara eksponensial. Menghadapi kesengsaraan surgawi saja akan menjadi hal yang mudah. Hanya sekedar kesengsaraan surgawi. Kalau kata-kata ini didengar orang sekitar, rahang mereka pasti akan ternganga. Karena di mata mereka. Tidak. Bahkan di mata para anggota Pasukan Dewa Kematian, kesengsaraan surgawi ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ini hampir berakhir. Jangan memaksakan diri. Cepatlah mati. Jangan harapkin Feiyang dan yang lainnya akan datang menyelamatkanmu. Semua kekuatan besar kehendak surga di dinasti tengah kita ada di sini sekarang. Bahkan jika mereka bersembunyi di sini, mereka tidak akan berani keluar dan membantumu. Melihat si gila yang memegang rata-rat tangannya, Dong Hanzong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Para iblis dalam dan Lu Jiajin melirik Dong Hanzong. Dia benar-benar badut yang cakep. Di atas lembah seribu setan. Si gila telah menyambut kesengsaraan surgawi yang ke-38. Pada saat ini, tubuhnya penuh luka dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Pedang all evil juga penuh retakan dan hampir hancur. Tiba-tiba, dia mendonga ke arah Dong Hanzong dan menyeringai, kau sangat ingin aku mati. Dong Hanzong mengangkat alisnya. Kamu masih bisa tersenyum. Berpura-pura tenang. Mengapa kita tidak bertaruh? Si gila tertawa. Melihat penampilan si gila saat ini, alis Dong Hanzong menegang. Mengapa dia terlihat begitu tak kenal takut? Mari bertaruh apakah aku dapat melewati kesengsaraan surgawi dengan selamat. Jika aku berhasil melewatinya dengan selamat, kau akan berlutut di hadapanku dan menjadi cucuku yang patuh. Jika aku gagal, aku akan memanggilmu kakek sebelum aku mati. Beranikah kamu? Si gila menatapnya dengan pandangan provokatif. Kekanak-kanakan. Dong Hanzong mencibir. Apakah ada kebutuhan untuk bertaruh pada orang yang akan mati? Kamu tidak berani. Kamu bahkan tidak punya nyali. Sepertinya kamu tidak sehebat itu. Lihatlah dirimu sendiri. Ada begitu banyak mata yang mengawasi. Apakah kamu tidak takut mereka akan menertawakanmu di masa depan? Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dari orang yang akan mati. Si gila terus mengejek, membuat muka Dong Hanzong berubah menjadi hijau dan merah. Dia melihat ke arah anggota pasukan Dewa Kematian, Raja Binatang Buas, dan Raja Peri. Orang-orang ini tidak bereaksi apa-apa dan mata mereka tertuju pada si gila. Akan tetapi, tatapan makhluk hidup di belakangnya, yang datang untuk ikut bersenang-senang, menjadi sedikit tak terduga. Mata Lu Ji Ajin berbinar. Tiba-tiba dia menatap Sin Mo dan tersenyum tipis. Kaka, kamu lihat itu. Ini pelajaran. Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, kamu mungkin hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Dong Hanzong segera berbalik dan menatap Lu Ji Ajin. Apa? Kamu ingin memakan orang? Para setan batin melangkah di depan Lu Ji Ajin dan menatap Dong Hanzong dengan cahaya dingin di matanya. Wajah Dong Hanzong gelap. Jika kau tidak punya nyali untuk melawan, lebih baik kau berperilaku baik. Jangan bertingkah seperti orang bodoh. Orang lain mungkin takut padamu, tapi kami tidak takut sama sekali. Para iblis batin mencibir dan menatap Lu Ji Ajin. Dia menganggup dengan serius dan berkata, Saudaraku, ingatlah. Jangan khawatir. Aku tidak akan bersikap seperti orang bodoh dan meminta penghinaan. Dong Hanzong mengepalkan tangannya dan buku-buku jarinya retak. Jika kau tidak yakin, maka kau bisa bertaruh dengannya. Mengapa kau melotot ke arah kami? Kami tidak memprovokasi Anda. Andalah yang memprovokasi orang gila itu. Pokoknya, jangan bicara kalau kamu tidak punya nyali. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Iblis dalam menggelengkan kepalanya lalu menatap Putri Peribulan sambil tersenyum. Gadis kecil, bagaimana menurutmu? Gadis kecil. Mulut Putri Peribulan berkedut. Di seluruh dinasti tengah, hanya lelaki ini yang berani bersikap kurang ajar di depannya. Namun, Dong Hanzong ini memang bodoh. Dia tahu orang gila itu bukan orang baik, tetapi dia tetap memprovokasinya. Mendesah. Bakatnya memang bagus, tetapi otaknya tidak sebagus itu. Dia hanya punya sedikit trik. Dalam hal kebijaksanaan, orang ini sama sekali tidak mendekati itu. Melihat roh jahat memanggil Putri Peribulan dengan begitu akrab dan sang putri tidak menunjukkan rasa jijik atau penolakan sedikitpun, hati Dong Hanzong pun dipenuhi rasa cemburu. Menatap mata sang putri yang mengandung sedikit rasa jijik, dia langsung murka. Ayo bertaruh. Dia menatap orang gila yang berusaha sekuat tenaga melawan kesengsaraan itu dan meraung. Bahkan jika kau dapat bertahan melewati 50 kesengsaraan pertama, Kaisar akan memerintahkanmu untuk dibunuh. Jadi kau tidak akan dapat melewati kesengsaraan itu. Dengan kata lain, dia sudah yakin akan memenangkan taruhan ini. Dia pasti tidak akan kalah. Orang gila itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan akhirnya mengalahkan kesengsaraan ke-39. Pedang sepuluh ribu jahat akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Orang gila itu berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Namun, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang ini, dia menoleh untuk melihat Dong Hanzong dan tertawa. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Dong Hanzong tersenyum dingin. Namun, cucuku, kamu ditakdirkan untuk kalah dariku. Apa itu kesengsaraan belaka? Orang gila itu menatap langit dengan penuh dominasi. Hanya sebuah kesengsaraan. Dia sudah jatuh ke titik ini, tapi dia masih sangat sombong. Dia benar-benar tidak ada harapan. Semua makhluk di sekitarnya menjadi murka melihat keangkuhan orang gila itu. Di mata mereka, orang gila itu hanya minta dipukuli. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas sudah mencapai batasnya, tapi bagaimana dia masih bisa begitu sombong? Dan Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas masih belum muncul. Apakah mereka percaya pada kemampuan orang gila itu? Atau mereka sama sekali tidak berada di lembah sepuluh ribu iblis dan tidak tahu tentang kesengsaraan orang gila itu? Sang Kaisar mengutuk dalam hati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di belakangnya. Saat ini, kekosongan di belakang mereka hanya dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Karena jumlahnya terlalu banyak. Manusia, binatang, dan bahkan beberapa binatang laut yang datang dari jauh. Bukan hanya kekosongan di belakang mereka, tetapi gunung-gunung dan sungai-sungai di segala arah lembah sepuluh ribu iblis juga dipenuhi orang. Dengan begitu banyak orang, dan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya sengaja menyembunyikan identitas mereka dan mengubah penampilan mereka, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak. Mereka sendirian, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah. Itu benar. Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas ini pasti juga berada di lembah sepuluh ribu iblis. Kaisar sekali lagi memandang lembah sepuluh ribu setan. Faktanya, analisisnya sangat masuk akal. Secara logika, tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka menjadi musuh dinasti tengah, mereka pasti akan memilih untuk tetap bersama. Karena jika mereka tetap bersama, mereka bisa saling menjaga dan tidak akan sendirian saat menghadapi musuh. Akan tetapi, Sang Kaisar tidak tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak pernah bermain sesuai aturan. Jika Anda menyimpulkan berdasarkan akal sehat, Anda akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Ledakan. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-40 terjadi. Kekuatan ini cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik manapun yang memiliki kehendak surgawi di dunia. Pergilah ke neraka. Dong Hanzong meraung dalam hatinya. Kau sudah kehabisan tenaga, dan pedang sepuluh ribu iblis sudah patah. Apa yang masih kau pegang? Tak ada artinya. Empat ribu empat ratus sembilan puluh empat. Namun, melihat bahwa orang gila itu akan mati di bawah kesengsaraan surgawi, Dong Hanzong sudah bersiap untuk merayakannya. Namun pada saat ini, kekuatan segala kejahatan muncul dan pedang segala kejahatan yang rusak dengan cepat terbentuk kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kegembiraan di mata Dong Hanzong langsung lenyap dan digantikan oleh ketidakpercayaan. Heh! Si gila memamerkan giginya. Kekuatan segala kejahatan terus mengalir ke dalam pedang segala kejahatan. Aura pedang segala kejahatan langsung melambung ke tingkat baru. Jika sebelumnya, daya mematikan pedang all evil setara dengan senjata dominator tingkat rendah, kini setara dengan senjata dominator tingkat menengah. Tentu saja. Kekuatan pedang all evil jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata dominator tingkat rendah atau menengah. Itu hanya metafora. Lebih-lebih lagi. Dengan munculnya kekuatan segala kejahatan, luka-luka di tubuh si gila pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dialah tubuh sejati dari semua kejahatan. Oleh karena itu, kekuatan segala kejahatan tidak hanya dapat membantunya membunuh musuh-musuhnya, tetapi juga dapat membantunya pulih dari luka-lukanya. Dalam istilah awam, kekuatan segala kejahatan setara dengan obat mujarab yang hebat baginya. Dentang. Dengan meningkatnya daya mematikan, si gila mengayunkan pedangnya ke arah kesengsaraan surgawi. Energi pedang menyapu ke segala arah dan dengan suara keras, kesengsaraan surgawi hancur. Luka-luka di tubuhnya juga telah sembuh total. Kelemahan dan kesengsaraan sebelumnya telah hilang dan dia tampak penuh energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Dong Han Zong bergetar. Dia jelas telah mencapai batasnya sebelumnya, jadi mengapa dia pulih ke kondisi puncaknya begitu cepat? Bukan saja ia pulih ke kondisi puncaknya, bahkan kekuatan pedang jahat pun meningkat pesat. Itu benar-benar di luar akal sehat. Sumber segala kejahatan, tubuh sejati dari segala kejahatan. Kekuatan semua kejahatan. Dulu, saya hanya membaca tentang sumber segala kejahatan di buku-buku kuno, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Dan itu bahkan lebih mengerikan daripada apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Putri Peri Bulan Bergumam Sumber segala kejahatan adalah akar segala kejahatan. Ini adalah kekuatan yang amat menakutkan. Karena di dunia ini, kekuatan kejahatan ada di mana-mana. Dan karena dahsyatnya sumber segala kejahatan itu, maka sejak zaman dahulu kala tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan kekuatan itu. Karena mereka tidak dapat menahan korosi aura jahat. Aura jahat akan menggerogoti jiwa dan kecerdasan seseorang, mengubahnya menjadi boneka jahat. Itu setara dengan boneka yang telah kehilangan jiwa dan kesadarannya. Tetapi sekarang, seseorang benar-benar telah bergabung dengan sumber segala kejahatan dan berhasil mengendalikan kekuatan ini. Lebih-lebih lagi, dia bahkan telah memahami teknik pembunuhan yang begitu mengerikan. Kekuatan pedang semua kejahatan begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Tidak. Pedang jahat segalanya bukanlah teknik membunuh yang dia pahami. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Ah. Putri Yue Sian menatapnya dengan kaget. Menyatu dengan asal mula segala kejahatan sebenarnya hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menciptakan tubuh sejati segala kejahatan. Namun, ini membutuhkan sejumlah kesempatan dan keberuntungan. Jelas sekali. Si Gilamo punya kesempatan dan keberuntungan ini. Dia berhasil menciptakan tubuh sejati segala kejahatan, dan pedang segala kejahatan muncul bersama tubuh sejati segala kejahatan. Sederhananya. Pedang jahat adalah kemampuan bawaan tubuh sejati jahat. Kaisar menjelaskan. Putri Yue Sian bertanya, apakah maksudmu selama aku dapat menciptakan tubuh sejati segala kejahatan, aku dapat secara langsung menciptakan pedang segala kejahatan dan mengendalikannya. Itu benar. Namun, Sang Kaisar mengangguk. Lalu, ekspresi tidak percaya tampak di wajahnya. Tapi apa? Putri Peri Bulan curiga. Sesuatu yang dapat membuat ayahnya merasa tidak percaya jelas bukan hal yang sederhana. Meskipun aku tahu situasi asal mula segala kejahatan lebih baik darimu, aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan segala kejahatan dapat meningkatkan kekuatan pedang segala kejahatan. Menurut pengamatanku, kekuatannya seharusnya bisa ditingkatkan tanpa henti. Kata Sang Kaisar dengan suara yang dalam. Tingkatkan kekuatannya tanpa henti. Mata indah Putri Yue Sian melebar. Bukankah ini berarti semakin banyak energi jahat, semakin besar pula daya mematikan pedang jahat tertinggi. Itu benar. Selama masih ada energi jahat di dunia, kekuatan pedang jahat akan terus meningkat. Selain itu, dengan tubuh sejati segala kejahatan, dia dapat menyimpan energi jahat di dunia luar di dalam tubuhnya. Saat waktunya membunuh musuh, dia dapat langsung melepaskannya. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi dia juga dapat mengejutkan musuh. Kata Kaisar dengan ekspresi serius. Kalau saja tidak karena dia mempunyai kekuatan asal di tangannya, bahkan dia akan terpaksa mundur ketika menghadapi orang gila. Meskipun dia juga memiliki senjata penguasa legendaris, namun masih kurang jika dibandingkan dengan pedang jahat. Yang mulia. Tiba-tiba, seorang pria setengah bayak kurus bergegas ke sisi Kaisar. Dia mengenakan seragam tentara Dewa Kematian dan membungkuh. Lagi. Sang Kaisar menatapnya dengan curiga. Sebagai anggota pasukan Dewa Kematian, orang ini secara alami memiliki kehendak surga. Kaisar memiliki kesan tentang orang ini, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Dong Han, apa yang sedang kamu lakukan? Setan dalam mengangkat alisnya dan menatap lelaki kurus setengah bayak itu dengan tidak senang. Dong Han. Putri Yue Sian terdiam sejenak. Ia menatap Dong Han sejenak dan berkata, sepertinya kau berasal dari keluarga kedua. Saya tidak menyangka yang mulia masih mengingat orang rendahan ini. Dong Han berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Saya punya sedikit kesan tentang Anda. Putri Yue Sian tersenyum tipis. Dong Han, kenapa kau tiba-tiba berlari ke sini? Apa yang kau inginkan? Ekspresi sang iblis dalam menjadi semakin tidak puas. Komandan, harap tenang. Ekspresi Dong Han sedikit bingung. Dia baru saja bergabung dengan tim kesepuluh pasukan Dewa Kematian. Iblis batin, Lu Jia Jin, adalah atasan langsungnya. Melihat atasannya marah, terutama jika itu adalah setan dalam, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gugup. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Jangan menunda-nunda. Ekspresi sang iblis dalam tampak tidak sabar. Orang ini tiba-tiba berlari. Apa yang ingin dia katakan? Iya. Dong Han menganggup dengan hormat. Ia menatap iblis batin dan berkata, Komandan, Anda pasti tahu bahwa saya membawa orang-orang saya ke empat benua besar beberapa tahun yang lalu. Tentu saja aku tahu. Sulit untuk tidak mengetahui hal sebesar itu. Kamu dengan naif pergi ke empat benua besar untuk memanfaatkan situasi. Namun pada akhirnya, kamu diburu oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kamu hampir musnah. Setan dalam mengejek. Mendengar perkataan iblis dalam, Dong Han merasa sedikit malu. Dia menghela nafas dan berkata, Itu benar. Namun, di empat benua besar, kami melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Apa itu? Setan dalam tertegun dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namanya adalah Lunatik. Saat itu, Qin Fei Yang, Si Gila Mo, dan Raja Serigala bersayap emas pergi mencari masalah dengan Bos Ji dan yang lainnya. Aku tidak tahu apakah mereka ingin membunuh atau menaklukkan mereka. Bagaimanapun, barang antik lama klan naga ilahi emas ungu sangat kuat. Jika mereka dapat ditundukkan, mereka akan menjadi kekuatan mengerikan yang tidak dapat diabaikan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, Si Gila Mo dan Ji Lao Shi terlibat dalam pertarungan berdarah. Dan saya melihat pertempuran itu dengan mata kepala saya sendiri. Kata Dong Han. Pertempuran berdarah. Kaisar, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan Putri Yue Xian sedikit terkejut. Mereka segera bertanya, apa hasilnya? Orang Gila kalah telak. Kata Dong Han. Seperti yang diharapkan. Lu Jia Jin tersenyum tipis. Lagipula, orang-orang tua ini telah menguasai sedikitnya tujuh makna mendalam tertinggi dan tiga ribu inkarnasi. Tidak peduli seberapa kuat Si Gila atau seberapa mengerikannya pedang jahat, mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Namun, meskipun Si Gila dikalahkan, metode dan kekuatan yang ia tunjukkan saat itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Mata Dong Han bergetar. Setiap kali dia memikirkan pertarungan antara Si Gila dan Bos Ji, dia tidak dapat menahan rasa takut. Apa maksudmu? Putri Yue Xian mengerutkan kening. Seorang ahli kehendak surga tega sampai sejauh ini. Tentu saja, dia tidak meragukan keberanian Dong Han. Lagipula, sebagai ahli dalam kehendak langit, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keberanian? Satu-satunya alasannya adalah karena cara Si Gila telah melampaui batas toleransi Dong Han. Dengan kata lain, hal itu telah meninggalkan bayangan di hati Dong Han. Pada waktu itu, dia juga menggunakan kartu trufnya, pedang jahat. Situasi pada awalnya sama seperti sekarang. Meskipun sangat kuat, itu belum sampai pada titik yang menantang surga. Tetapi, saat Ji Lao Shi mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, pedang jahat tertinggi milik Si Gila juga menjadi jauh lebih kuat. Berbicara sampai di sini, Dong Han menelan ludahnya dan berkata dengan ngeri, kau tidak akan pernah tahu berapa banyak makna mendalam tertinggi yang telah dia hancurkan dengan pedang terakhirnya. Berapa banyak? Dong Han mengerutkan kening. Dia sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Sepuluh ribu. Dong Han mengangkat jarinya. Apa? Sepuluh ribu makna mendalam tertinggi. Tubuh dan pikiran Dong Han gemetar, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kaisar, Dong King Yuan, dan Putri Yue Xian juga sangat terkejut. Seseorang harus tahu. Ji Lao Shi adalah seorang ahli dalam kehendak langit, dan setiap makna mendalam tertingginya mengandung kehendak langit. Seberapa mengerikankah menghancurkan sepuluh ribu makna mendalam tertinggi dengan satu pedang? Kalau bukan karena Dong Han yang mengatakannya, dan kalau mereka tidak tahu bahwa Dong Han tidak akan berani berbohong di hadapan mereka, mereka tidak akan berani mempercayainya. Dong King Yuan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak memberitahu kami hal sepenting itu sebelumnya? Kupikir kau tahu. Karena Anda dan Wakil Panglima Angkatan Darat telah bertempur bersama mereka di empat benua besar. Tapi sebelumnya, aku melihat reaksimu, kamu sepertinya tidak tahu tentang ini, jadi aku langsung datang untuk memberitahumu. Kata Dong Han. Dong King Yuan dan Dong Han saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Meskipun ilmuwan gila telah membuka pedang jahat ketika mereka berada di empat benua besar, dia tidak menyuntikkan kekuatan jahat ke dalamnya. Jadi, mereka mengira bahwa pedang jahat yang mereka lihat saat itu adalah pedang jahat yang terkuat. Namun mereka tidak menduganya. Keadaan terkuat dari All Evil Sword adalah peningkatan kekuatannya yang tak terbatas. Yang mulia, mohon berikan perintah untuk membunuhnya segera. Jika kita tidak membunuh orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dong King Yuan segera menatap kaisar dan berteriak. Sang kaisar menatap ilmuwan gila, yang sedang menjalani kesengsaraan, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Meskipun kesengsaraan itu makin kuat dan kuat, tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun pada ilmuwan gila. Karena pedang jahat di tangannya memancarkan aura yang mengerikan. Orang yang suka ikut campur. Para iblis dalam dan Lu Jiajin melirik Dong Han dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Lebih baik menyingkirkan orang yang suka ikut campur ini sesegera mungkin. 4495. Jadi dia punya keyakinan untuk menang. Dong Han Zhong menatap si gila, tangannya terkepal erat. Dia awalnya mengira bahwa Mat Man akan mati di bawah kesusahan surgawi sebelum kesusahan ke-50. Karena saat itu Mat Man memang sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mat Man masih mempunyai kartu truf seperti itu. Kalau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dengan mengandalkan pedang jahat yang kuat, dia pasti bisa melewati kesengsaraan itu. Pada waktu itu, bukankah dia harus berlutut di hadapan semua orang dan memanggil kakek gila? Tidak. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi. Dia pun segera menatap kaisar dan membungkuk, yang mulia, mohon berikan perintah. Dia harus membunuh Mat Man sebelum dia berhasil melewati kesengsaraan. Jika tidak, pada saat itu, dialah yang akan kehilangan muka. Jangan khawatir, ini sudah kesusahan ke-49, satu kesusahan lagi dari kesusahan ke-50. Kaisar melambaikan tangannya. Membunuh, dia pasti harus membunuh. Jika Mat Man tidak membunuhnya, dia akan mampu menekan semua orang dengan kekuatannya sendiri. Ancaman seperti itu tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Tetapi, tidak mudah untuk menemukan kesempatan yang bagus seperti itu. Jika dia tidak membunuh Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan orang gila sekaligus, dia akan sedikit enggan. Yang paling banyak. Kesengsaraan ke-50 akhirnya tiba. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari kesengsaraan pertama. Sebab pada tingkat kesengsaraan ini, tingkat mematikan dari setiap kesengsaraan akan meningkat secara eksponensial. Tetapi, pedang jahat di tangan orang gila, dengan infus pedang jahat yang terus-menerus, daya mematikannya telah melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Sialan, kau tak bisa melakukan apapun padaku. Orang gila itu melihat kesengsaraan itu dan tertawa liar, pedang jahat segalanya menebas dengan gila-gilaan. Ledakan, kesengsaraan surgawi yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya dihancurkan oleh pedang jahat begitu saja. Itu semudah meniup debu. Kehebatan pedangnya diperkirakan mampu memecahkan dua hingga tiga ribu misteri pamungkas. Putri Peribulan bergumam. Dia kuatnya keterlaluan. Kalau tidak ada kekuatan asal, tidak ada pengepungan pasukan Dewa Kematian, siapakah yang bisa menjadi lawan orang ini? Bisa dikatakan demikian. Selain Dong Hanzong dan saudara-saudara Luyuntian, tidak ada seorang pun yang dapat bertarung dengannya. Dia belum muncul. Kamu tidak ada di sini saat aku pertama kali tiba. Baiklah, aku akan membunuh Matman terlebih dahulu. Sebagai saudaramu yang baik, aku yakin kau akan sangat sedih mendengar kematian Matman. Kaisar bergumam, tiba-tiba secercah niat membunuh melintas di matanya saat dia berteriak, bunuh orang ini. Suaranya bagaikan lonceng besar, bergema ke segala arah. Melihat Kaisar akhirnya memberikan perintah, Dong Qingyuan dan Dong Hanzong tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Mereka melangkah maju dan mendarat di kehampaan di depan mereka, langsung mengaktifkan keterampilan tertinggi mereka. Mengikuti dengan saksama. Para anggota pasukan Dewa Kematian yang mengelilingi lembah segudang iblis, para raja monster di wilayah Laut Kunpeng, para raja binatang di pegunungan Naga Langit, serta ribuan orang dari sepuluh keluarga garis keturunan juga melangkah maju dan mengaktifkan ilmu mendalam tertinggi mereka. Hampir 120 ribu orang kuat dari kehendak daus surgawi secara bersamaan mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka. Dapatkah Anda bayangkan seperti apa pemandangan itu? Sekalipun masing-masing dari mereka hanya menguasai enam misteri tertinggi, itu tetap saja lebih dari 700 ribu misteri tertinggi. Realitas yang mengerikan seperti itu mungkin cukup untuk membunuh siapapun di dunia kecuali penguasa kerajaan ilahi, naga es, dan binatang pemakan surga. Apa yang harus kita lakukan? Para setan dalam mengangkat alis mereka dan bertanya melalui telepati. Tahan diri untuk saat ini. Mata Lu Jiajin berkedip sedikit saat dia melirik kerumunan. Jangan melihat. Saya sudah merasakan lokasi Kaisar segera setelah saya tiba di sini. Dia tidak jauh di belakang kita. Dia pasti telah mengaktifkan teknik penyembunyian, jadi kita tidak bisa melihatnya. Pikiran setan dalam. Mendengar ini, Lu Jiajin mengalihkan pandangannya dan tersenyum diam-diam. Kalau begitu, mari kita berpura-pura. Kaisar bukanlah orang bodoh. Bagaimana kita bisa membodohinya dengan berpura-pura? Jika kita tidak ingin Kaisar curiga, kita harus melakukan segala cara. Para iblis dalam melirik Kaisar dan mencibir diam-diam. Kemudian, bersama dengan Lu Jiajin, mereka mendarat di samping Dong Qingyuan dan Dong Hanzong. Ledakan. Skill ultimate telah diaktifkan. Aura itu bergulir ke segala arah. Hm. Dong Qingyuan menoleh menatap setan dalam dengan sedikit keraguan di matanya. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah aku seseorang yang dapat kamu lihat? Jangan berpikir dendam di antara kita sudah berakhir. Setelah kita membunuhkin Fei Yang dan yang lainnya, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini denganmu. Lebih baik kau berdoa agar Kaisar melindungimu selama sisa hidupmu. Setan dalam tersenyum dingin. Pupil mata Dong Qingyuan mengecil. Dong Hanzong berkata tanpa ekspresi, Jangan bicara omong kosong. Cepat dan aktifkan tubuh sejati raja iblismu. Keterampilan tertinggi hukum kehidupan dan kematian, kehendak ganda surga. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri saat-saatnya tiba? Blazing Flame Mountain berencana melawan kita. Cepat atau lambat, kalian akan membayar harganya. Setan dalam mencibir. Mendengar ini, Dong Hanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jejak permusuhan melintas di antara alisnya. Tetapi sejujurnya, meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah musuh kita, aku sedikit berterima kasih kepada mereka karena mereka telah membantai Hanzong Cheng. Para setan dalam memandang Dong Hanzong dengan tatapan mengejek. Sudah cukupkah ucapanmu? Dong Hanzong menggeram. Kebencian dan amarah yang susah payah ia tekan, tiba-tiba meledak. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Kaisar mengerutkan kening dan melotot ke arah keduanya. Tidak ada apa-apa. Hanya untuk menghubunginya. Para setan dalam menampakkan tarinya. Mulut Kaisar berkedut. Apakah menurutmu aku tuli? Kau bicara begitu keras, sampai aku tak bisa mendengarmu. Sejujurnya, dia memiliki hubungan cinta benci dengan setan dalam dirinya. Dia menyukai bakat, kemampuan, dan sarana yang dimiliki oleh Inner Demons. Yang dibencinya adalah kepribadian iblis batin. Mereka terlalu sombong dan mendominasi. Belum lagi Dong Hanzong dan Dong Qingyuan, bahkan dia, Kaisar dinasti tengah, mungkin tidak ada di matanya. Hai! Si gila mo, meskipun ini agak tidak adil, tidak ada cara lain. Kita tidak berani menentang perintah yang mulia. Para iblis dalam memandang si gila yang berdiri di langit di atas lembah iblis segudang, menghadapi kesengsaraan ke-51, lalu tertawa. Si gila menghancurkan kesengsaraan itu dengan ayunan pedangnya yang santai. Ia menoleh untuk melihat iblis batin dan tertawa, tidak apa-apa, ayo. Masih sombong sekali. Setan dalam sedikit tertegun dan bercanda, apakah kamu masih belum mengerti situasimu saat ini? Saya tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti. Tetapi aku yakin aku tidak akan mati. Si gila tertawa. Rasa percaya diri itu baik, tapi jika terlalu percaya diri, nyawamu akan melayang. Darah para iblis dalam mendidih saat tubuh sejati raja iblis muncul. Tubuh itu setinggi 10.000 kaki dan memancarkan aura pembunuh. Dari kejauhan, tampak seperti sekelompok raja iblis yang mengerikan telah turun. Ini adalah tubuh sejati raja iblis Lu Yun Tian. Itu benar-benar kuat. Konon, tubuh sejati raja iblis ini adalah satu-satunya cara untuk melawan 3.000 avatar Qin Fei Yang. Dan itu dipahami oleh Lu Yun Tian sendiri. Dalam hal bakat, orang ini layak menjadi nomor satu. Bahkan Dong Han Zhong jauh lebih rendah darinya. Para penonton di belakang yang datang menyaksikan pertunjukan itu memperlihatkan ekspresi kagum saat menyaksikan pemandangan ini. Domain alam semesta Dong Han Zhong memang menantang surga, tetapi itu adalah bawaan. Tetapi tubuh sejati raja iblis berbeda. Tubuh sejati raja iblis dipahami oleh Lu Yun Tian melalui usahanya sendiri. Inilah perbedaan antara keduanya. Dengan adanya Lu Yun Tian di sini, Sigila pasti akan mati. Bagaimanapun, dia sendiri setara dengan kekuatan tempur 3.000 orang. Kamu salah. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur 3.000 orang, dia juga memiliki makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian dan telah menguasai dua kehendak surga. Seperti yang diharapkan. Momen berikutnya. Makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, kerajaan kehidupan dan kematian, muncul entah dari mana. Letusan dua kehendak surga seketika membuat setan dalam menjadi fokus seluruh kota. Karena kekuatan dan auranya terlalu mengerikan. Seolah-olah tidak ada yang tidak dapat dilakukan dengannya. Jika saja karakternya lebih baik, itu akan menjadi lebih sempurna. Putri Yue Sian bergumam. Di akhir kalimatnya, senyum muncul di wajahnya yang tiada taraf. Kalau diperhatikan dengan seksama, pipinya tampak sedikit kemerahan, memberikannya persona yang berbeda. 4.496 Membunuh Raungan tiba-tiba Dong Qingyuan bergema di langit. Dia telah menunggu saat ini sejak lama dan tidak dapat lagi menahan hasrat membunuh di hatinya. Entah itu orang-orang di pintu masuk atau anggota pasukan Dewa Kematian, mereka semua mendengar raungan Dong Qingyuan pada saat ini. Gemuruh Kedalaman tertinggi yang memenuhi langit segera menyerbu ke langit di atas lembah seribu setan dari segala arah. Seseorang harus tahu. Pada saat ini. Bukan hanya pintu masuk lembah seribu setan saja, bahkan arah lainnya pun telah diblokir. Pendeknya. Seluruh lembah seribu setan dikelilingi oleh anggota tentara Dewa Kematian. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Haha. Lebih dari 700 ribu kedalaman tertinggi yang berisi kehendak Dao Surgawi. Kalian benar-benar sangat menghargai saya. Saya tidak bisa mengecewakan kalian. Si gila tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Itulah kepercayaan antara saudara. Meskipun mereka tidak melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya dari awal hingga akhir, mereka tetap mempercayainya. Jadi sekarang. Apa yang perlu dia lakukan adalah menarik perhatian semua orang. Itu sama saja dengan menarik perhatian semua orang padanya, sehingga menciptakan kesempatan bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk melancarkan serangan mendadak. Ledakan. Kekuatan semua kejahatan disuntikkan ke dalam pedang semua kejahatan. Pedang segala kejahatan tidak hanya bergetar tetapi juga mengeluarkan suara berdenting-denting seolah telah menyerap sejumlah besar kekuatan segala kejahatan, membuatnya luar biasa bergairah. Tidak peduli berapa banyak yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, Lunatik tampak rasukan saat dia mengayunkan pedang jahatnya dengan gila. Sejumlah helaiki pedang bagaikan aliran deras yang telah menembus bendungan. Mereka menghancurkan langit dan melonjak menuju kedalaman tertinggi yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Meskipun itu hanya kipedang, ketajamannya tetap tak tertandingi. Disertai suara keras yang memekakan telinga, gelombang kedalaman yang mendalam terus-menerus dimusnahkan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tercengang oleh pemandangan ini. Ada begitu banyak kedalaman tertinggi dan semuanya mengandung kehendak dao surgawi. Namun, pedang jahat tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Sama seperti teriakan lunatik sebelumnya, dia akan membunuh semuanya. Hanya dalam sekejap. Total lebih dari 5.000 hingga 6.000 kedalaman tertinggi dihancurkan oleh kipedang. Tidak cukup. Masih bisa lebih kuat. Kekuatan segala kejahatan, meletuslah. Orang gila itu meraung. Kekuatan segala kejahatan yang telah terkumpul dalam tubuhnya sejak lama meluap keluar bagai banjir dan seketika merasuki pedang segala kejahatan. Dentang. Pedang all evil bergetar makin hebat. Suara yang memekakan telinga bergema ke segala arah. Dalam sekejap mata, daya mematikan pedang jahat segalanya melambung ke tingkat baru. Saat orang gila terus mengayunkan pedangnya, gelombang kipedang berwarna darah melesat keluar bagai arus deras. Pada saat ini. Tak ada yang bisa dilihat dalam kehampaan ini kecuali kipedang yang tak terhitung jumlahnya yang berbenturan dengan ratusan ribu niat tertinggi. Pedang kinya hancur. The ultimate profound juga menghancurkan. Lebih jauh lagi, setidaknya beberapa puluh ultimate profound akan hancur pada waktu yang sama setiap kalinya. Dari segi kualitas, setiap hlaiki pedang dari pedang jahat segalanya jauh lebih unggul daripada kedalaman tertinggi yang memuat kehendak dao surgawi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Putri Yue Sian tidak bergerak. Dia berdiri di samping kaisar dan menyaksikan kejadian ini dalam diam. Hatinya bergejolak. Satu orang dan satu pedang mampu melawan lebih dari 700 ribu profounditas tertinggi. Yang paling penting, si gila saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Dia bagaikan dewa, berdiri di langit di atas lembah setan yang tak terhingga. Tidak ada satupun ahli tertinggi yang mampu menembus blokade pedang ki dan mencapainya. Sebagai putri dari dinasti tengah, kesayangan kaisar. Dunia macam apa yang belum pernah dilihatnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Sebenarnya. Kalau dulu Matman pasti tidak punya kemampuan ini. Karena dulunya kekuatan segala kejahatan yang ada di tubuhnya tidak banyak. Tapi sekarang. Pertama, dia mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan jahat di dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia memasuki lembah setan segudang. Lebih-lebih lagi. Sudah dua tahun sejak Matman memasuki miriat Devil Valley. Dengan otak Matman, dia pasti akan menyiapkan susunan waktu saat dia sedang menyendiri untuk menyatukan ultimate profound. Dengan kata lain. Dari luar, tampaknya seperti dua tahun, tetapi kenyataannya, Matman telah tinggal di lembah setan segudang selama lebih dari tiga juta tahun. Selama lebih dari tiga juta tahun, meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan jahat, dia tidak berani melakukannya. Karena jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan pasti akan membuat makhluk hidup di dekat lembah setan segudang khawatir. Tetapi, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan jahat lembah iblis segudang, selama lebih dari tiga juta tahun, jumlah kekuatan jahat yang memasuki tubuhnya tidak terbayangkan. Bisa dikatakan begitu. Pada saat ini, kekuatan segala kejahatan dalam tubuhnya, bahkan jika dia dengan gila-gilaan menyianyiakannya, itu tidak akan habis dalam waktu singkat. Hal yang paling penting adalah, dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan jahat lembah iblis segudang kapan saja. Karena saat ini keberadaannya sudah terbongkar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tidakkah kau tahu bahwa sebagai tubuh dari semua kejahatan, aku tak terkalahkan di lembah iblis yang tak terhingga. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, ia mulai mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan jahat lembah iblis segudang. Langsung, gelombang kekuatan jahat dengan gila-gilaan menyerbu ke arahnya seperti air pasang. Kekosongan di mana dia berada langsung tenggelam dalam kabut darah, seolah telah berubah menjadi lautan darah. Monster macam apa orang ini? Kekuatan jahat di sini, bahkan kami tidak berani menyentuhnya dengan mudah, tetapi orang ini tidak hanya berani berlari ke lembah iblis segudang, tetapi juga langsung menyerap kekuatan jahat itu. Manusia, binatang, dan makhluk laut yang berkumpul di kejauhan semuanya tidak percaya. Fakta bahwa Myriad Demons Valley bisa menjadi zona terlarang yang dihormati di dinasti tengah sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tempat itu. Namun mereka tidak menyangka monster seperti itu akan habis sekarang. Di mata orang ini, kekuatan jahat ini seperti obat mujarab. Waktu berlalu nafas demi nafas. Orang gila itu memegang pedang jahat segalanya di tangannya, sembari menahan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, dia juga membombardir hal-hal terdalam di sekelilingnya, bagaikan dewa iblis. Banyak makhluk sudah ketakutan setengah mati akibat cara si gila. Itu sungguh konyol. Lebih dari 700 ribu ahli hukum tertinggi tidak dapat berbuat apa-apa padanya untuk sementara waktu. Dari 700 ribu orang yang sangat dalam itu, 10 ribu orang telah dihancurkan oleh ki pedang dari pedang jahat segalanya. Seseorang harus tahu. Saat bertarung dengan jilaoshi waktu itu, pedang jahat matman hanya mampu menghancurkan 10 ribu kekuatan mendalam tertinggi. Dengan kata lain, pada saat ini, pedang jahat telah melampaui pedang jahat sebelumnya. Dan hanya masalah waktu sebelum melampauinya. Seperti yang diharapkan. Dengan kekuatan jahat yang cukup, pedang semua kejahatan akan mampu meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Mengapa? Seorang manusia biasa dari alam bawah, bagaimana dia bisa menyatu dengan sumber segala kejahatan, menciptakan tubuh sejati dari segala kejahatan, dan menjadi dewa yang mengendalikan semua kejahatan di dunia. Saya menolak menerima ini. Aku, Dong Hanzong, telah menguasai domain kian kun, pergeseran bintang, tubuh tak terkalahkan, kekuatan penyegel, dan berbagai cara yang menantang surga. Aku, tidak boleh kalah darinya. Semuanya dengarkan perintahku, segera hentikan serangan berikutnya. Melihat orang gila yang sangat hebat dan berkuasa itu, hati Dong Hanzong menjadi gila. Amarah dan kecemburuan muncul tak terkendali. Mengikuti aumannya. Langsung. Di sekitar miriat devil valley, semua pusat kekuatan kehendak surga sekali lagi menampilkan kekuatan mereka yang paling dalam. 4497 Si gila kecil, orang ini sungguh tak terkalahkan di lembah seribu setan. Serigala bermata putih itu menyeringai. Meskipun dia memang kuat, jika terus seperti ini, dia akan tetap menderita pada akhirnya. Qin Fei Yang melirik Dong Qing Yuan dan yang lainnya, cahaya dingin melintas di matanya. Sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain muncul. Orang-orang ini tidak ingin memberi kesempatan pada kakak senior lunatic untuk bernapas. Kita juga harus bergerak. Lagi pula, lunatic masih harus melewati kesengsaraan. Lagi pula, kekuatan segala kejahatan akan berguna dalam pertempuran mendatang. Kita tidak bisa menyanyiakan semuanya di sini, kata Long Chen. Mendengarnya, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap kaisar dan putri Yue Xian dan berkata, Aku sudah lama ingin bergerak, tetapi aku agak ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu? Long Chen bingung. Lihatlah kaisar dan putri Yue Xian, mengapa mereka belum bergerak. Itu karena mereka melihat hanya kakak senior lunatic yang ada di sini, jadi mereka tidak perlu menggunakan kekuatan asal. Namun, begitu kita bergerak, mereka pasti akan menggunakan kekuatan asal. Begitu kekuatan asal muncul, kita tidak akan punya harapan, kata Qin Fei Yang. Karena lunatic masih memiliki lebih dari empat puluh kesengsaraan surgawi yang tersisa. Rata-rata, setiap kesengsaraan surgawi akan memakan waktu sekitar sepuluh napas, jadi empat puluh kesengsaraan surgawi akan memakan waktu empat ratus napas. Dengan kekuatan asal yang mengerikan, empat ratus napas sudah cukup untuk membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya berkali-kali. Dengan kata lain, mereka tidak dapat bertahan lebih dari empat ratus napas. Itu benar. Long Chen berbisik. Pasukan Dewa Kematian, wilayah Laut Kunpeng, Pegunungan Naga Langit, sepuluh keluarga keturunan langsung, pusat-pusat kekuatan kehendak surgawi ini sebenarnya bukanlah titik utama. Yang paling menakutkan adalah Kaisar. Orang ini mengendalikan kekuatan asal, dan lebih dari satu atau dua kehendak surgawi. Jika Kaisar tidak bergerak, semuanya masih mungkin terjadi. Namun, jika Kaisar bergerak, mereka akan menghadapi mimpi buruk. Si gila kecil, kau bisa memilih tempat lain untuk mengatasi kesengsaraan. Dunia kura-kura hitam telah berkembang selama bertahun-tahun, aku ingin tahu apakah dunia ini dapat menahan kesengsaraan sekarang. Kinzi kecil, mengapa kau tidak bertanya pada bocah nakal itu? Kata Serigala bermata putih. Baiklah. Kinfei yang mengangguk, dan langsung bertanya pada si pengecut kecil secara diam-diam. Ada pun Kaisar. Serigala bermata putih membuka mulutnya lagi. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum licik, aku punya ide. Apa? Longchen dan Raja Singa Laut menatapnya dengan curiga. Sekarang situasinya sudah kritis, selama itu bukan ide yang terlalu buruk, semuanya akan baik-baik saja. Temukan seseorang untuk pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Gunung Ibu Kota Kekaisaran adalah markas mereka. Selama ada yang menyerang Gunung Ibu Kota Kekaisaran sekarang, Kaisar pasti tidak akan bisa tetap tenang. Serigala bermata putih terkekeh. Hem. Kinfei yang, Longchen, dan Singa Laut saling melirik. Dia tidak menyangka Serigala bermata putih akan mengemukakan ide sebagus itu. Tidak buruk. Tidak ada ide yang lebih baik. Gunung Ibu Kota Kekaisaran adalah tanah suci dinasti tengah. Pasti ada banyak harta karun dan sumber daya tersembunyi di sana. Itu memang mungkin. Lebih dari separuh sumber daya dinasti tengah berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Selama seseorang pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran sekarang, bagaimana Kaisar bisa tetap tenang? Lagipula, orang yang membunuh orang lain untuk mencapai Gunung Ibu Kota Kekaisaran pastilah cukup kuat. Karena hanya dengan cara inilah Kaisar dapat kembali secara langsung. Lagipula, jika kita tidak bisa memancing Kaisar pergi, tidak peduli seberapa sempurna rencana kita, itu tidak akan ada artinya. Serigala bermata putih berpikir. Tidak buruk. Anda selalu kehilangan kendali di saat kritis, tetapi sekarang Anda bisa menemukan ide yang sangat bagus. Qin Fei Yang menepuk bahu Serigala bermata putih. Orang ini akhirnya bisa diandalkan untuk pertama kalinya. Omong kosong. Biasanya aku hanya berpura-pura bodoh. Apakah menurutmu aku benar-benar bodoh? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Lalu siapa yang akan pergi? Raja Singa Laut memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan bertanya. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan menatap Long Chen secara bersamaan. Mengapa kamu menatapku? Kau tidak akan membiarkanku pergi, kan? Long Chen tercengang. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, Wilayah Dewamu sekarang begitu kuat. Tidak akan ada masalah. Sudut mulut Long Chen berkedut. Pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran sendirian dan menghadapi Kaisar dinasti Tengah nanti, dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia berkata, Menurutku lebih baik Saudara Qin yang pergi, karena di mata Kaisar, ancaman Saudara Qin jauh lebih besar daripada ancamanku. Tidak, tidak. Mereka tidak peduli padamu sekarang karena mereka tidak tahu bahwa orang yang pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran, membunuh sembilan komandan, dan membantai Han Song Cheng adalah kamu. Jika mereka tahu, kamu akan lebih penting di hati mereka daripada aku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Long Chen terdiam. Pokoknya, aku tidak bisa lari. Anda sekarang adalah orang nomor satu di tim kami. Qin Fei Yang tertawa. Jangan menyanjungku. Wajah Long Chen menjadi gelap. Nomor satu. Meskipun domain dewaku telah berevolusi, sejujurnya aku tidak yakin bisa mengalahkan Qin Fei Yang. Tiga ribu inkarnasi, mata surga, hukum kehidupan dan kematian, kehendak ganda dao surgawi. Terutama mata surga. Bagi Qin Fei Yang, yang menguasai hukum waktu, ia hanya perlu meletakkan susunan waktu. Ia tidak perlu pergi ke dunia kura-kura hitam untuk langsung mereplikasi sejumlah besar makna pamungkas. Dengan kata lain. Setelah Qin Fei Yang memahami hukum waktu, kelemahan kecepatan replikasi mata surga tidak ada lagi. Waktunya sempit, cepatlah. Serigala bermata putih mendesak. Oke. Long Chen tampak tak berdaya. Dia langsung keluar dari keadaan tak terlihat dan membuka lorong ruang waktu untuk pergi. Karena sekarang, perhatian semua orang tertuju pada si gila. Selain itu, Long Chen tidak pernah muncul di dinasti tengah. Meskipun Dong Qingyuan dan raksasa lainnya tahu tentang keberadaannya, yang lainnya tidak. Satu-satunya saat dia muncul adalah ketika dia membunuh sembilan komandan dan membantai Han Zhong Cheng. Dia masih menyembunyikan identitasnya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Di langit di atas lembah setan segudang. Orang gila itu sudah benar-benar gila. Kekuatan jahat lembah setan segudang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia berdiri di lautan darah. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Seorang lelaki tua berambut merah duduk bersila di bawah sebuah prasasti batu. Matanya menyipit dan auranya luar biasa. Penjaga asli telah tewas di tangan Long Chen. Ketika dia membunuh sembilan komandan, dia juga membunuhnya. Oleh karena itu, lelaki tua berambut merah ini adalah penjaga baru. Dia juga seorang ahli kehendak dao surgawi. Demikian pula, ia juga memiliki senjata soverein kelas rendah. Ini adalah standar para penjaga di pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Karena hanya mereka yang cukup kuat yang dapat menjaga pintu masuk. Siapa ini? Saat Long Chen berjalan keluar dari lorong ruang waktu, lelaki tua berambut merah itu segera membuka matanya dan menatap Long Chen dengan waspada. Karena pelajaran dari penjaga sebelumnya, lelaki tua berambut merah ini sangat berhati-hati. Kamu tidak mengenali saya. Long Chen berdiri di langit dan tersenyum tipis. Hm. Pria tua berambut merah itu sedikit terkejut dan menatap Long Chen dengan curiga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya tidak banyak orang di dinasti tengah yang mengenalku. Apa maksudmu? Apakah orang ini bukan dari dinasti tengah? Orang tua berambut merah itu terkejut. Dentang. Pada saat berikutnya. Tiba-tiba dia berdiri dan sebuah pedang sepanjang tiga meter muncul di tangannya. Aura ilahi menyebar ke segala arah. Inilah senjata kedaulatannya. Ada naga biru yang tampak nyata terukir di atasnya. Sekilas, itu tampak seperti pedang bulan sabit naga biru. Harap ingat namaku. Namaku Long Chen. Long Chen tersenyum dan membuka domain keilahiannya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa. Pria tua berambut merah itu segera merasakan bahaya yang kuat. Chen panjang. Petik 2. Pria tua berambut merah itu bergumam. Nama ini terdengar familiar, di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tunggu. Tampaknya Qin Fei yang memiliki kaki tangan bernama Long Chen. Mungkinkah itu? Mata lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba membelalak. Orang-orang ini terlalu berani. Mereka datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran berulang kali. Hem. Mengikuti dengan saksama. Orang tua berambut merah itu menatap divinity domain. Apa benda ini? Mengapa benda ini memberinya rasa bahaya yang begitu kuat? Kamu seharusnya familiar dengan itu. Karena seseorang telah melihat domain keilahian ku di Han Song Cheng. Long Chen tersenyum. Dia melangkah maju dan mendarat di depan pintu masuk dengan domain keilahian. Layar cahaya muncul di depan pintu masuk. Inilah penghalang yang melindungi Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Han Song Cheng. Mata lelaki tua berambut merah itu bergetar saat dia menatap Long Chen dan domain dewa dengan heran. Apakah kamu orang yang membunuh sembilan panglima besar dan membantai Han Song Cheng? Selamat, jawaban Anda benar. Long Chen tersenyum. 4498. Jadi, kaulah yang melakukannya. Datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaranku untuk membunuh orang, dan yang kau bunuh adalah sembilan komandan, kau benar-benar punya nyali. Niat membunuh lelaki tua berambut merah itu membumbung tinggi ke langit. Apakah Gunung Ibu Kota Kekaisaran sehebat itu? Long Chen tersenyum tipis dan melangkah menuju penghalang di pintu masuk. Jangan buang-buang energi Anda. Penghalang Gunung Ibu Kota Kekaisaran dibentuk oleh kekuatan aturan Kerajaan Ilahi. Dengan kemampuanmu, mustahil untuk menembus penghalang dan melangkah ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Pria tua berambut merah itu mencibir. Benarkah begitu? Karena kamu tahu aku telah membantai Han Zhong Cheng, kamu juga harus tahu bahwa kekuatan aturan tidak berguna melawanku. Menghadapi ejekan lelaki tua berambut merah itu, Long Chen tersenyum ringan. Ketika dia mendarat di depan penghalang, saat domain dewanya menyentuh penghalang, penghalang sekuat batu itu mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Ini, petik dua. Orang tua berambut merah itu langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pasukan penguasa yang dikendalikan orang ini di Han Zhong Cheng terkait dengan wilayah ini? Mengerikan sekali. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Ledakan. Momen berikutnya. Penghalang itu runtuh dan berubah menjadi kekuatan aturan. Namun, kekuatan aturan ini tidak menghilang dan berkumpul di depan Long Chen. Seolah-olah dialah penguasa dunia ini. Mengikuti dengan saksama. Long Chen melangkah ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran dan menatap lelaki tua berambut merah itu sambil tersenyum tipis, Bisakah kau menghentikanku? Monster macam apa kamu? Lelaki tua berambut merah itu meraung ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri dengan panik. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan penghalang Gunung Ibu Kota Kekaisaran, apalagi menghancurkannya. Tapi sekarang, Long Chen ini benar-benar menembus penghalang dalam sekejap tanpa usaha apapun. RAKASA-2 Long Chen bergumam, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Belum lagi lelaki tua ini, kadangkala ia pun merasa seperti monster. Tentu saja. Dia bukan satu-satunya monster, ada banyak monster di sekitarnya. Kemana kamu ingin pergi? Begitu kata-kata ini keluar, domain dewa dengan cepat meluas dan akhirnya menyatu dengan dunia ini. Itu setara dengan mengatakan. Kini seluruh Gunung Ibu Kota Kekaisaran menjadi wilayah kekuasaannya. Kekuatan aturan muncul bagaikan air pasang, dengan ganas menyerbu ke arah lelaki tua berambut merah itu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Karena semua arah telah dipenuhi dengan kekuatan aturan. Orang tua berambut merah itu mengaktifkan senjata ilahi berdaulatnya dan mati-matian mempertahankan diri. Serentak. Dia juga ingin mengaktifkan tujuan utama dari hukum-hukum utama. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan hukum dalam tubuhnya tampaknya telah disegel dan dia tidak dapat mengaktifkannya. Inikah alam para dewa? Tidak. Cepat dan beritahu yang mulia. Pria tua berambut merah itu ketakutan. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Longchen tidak menghentikannya. Karena ini memang apa yang diinginkannya. Jika dia tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua berambut merah itu untuk mengirim pesan, bagaimana kaisar bisa tahu bahwa dia telah menyerang Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dalam sekejap mata, lembah setan ribuan. Matman telah menghancurkan lebih dari 20 ribu kedalaman pamungkas. Rambutnya yang merah darah berkibar tertiup angin. Kedua matanya yang merah darah dipenuhi dengan cahaya berdarah. Seperti iblis yang tak tertandingi dengan pedang berdarah di tangannya, dia menyapu seluruh daratan. Sayang sekali. Akan sangat hebat jika dia berasal dari negara ilahiyah kita. Sang kaisar menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Belum lagi orang gila di masa mendatang, orang gila saat ini saja sudah cukup untuk menguasai dunia. Bisa dikatakan demikian. Tanpa kekuatan asal, tanpa senjata ilahi berdaulat yang kuat, melihat kerajaan ilahi saat ini, tidak ada seorang pun yang sebanding dengan orang gila. Sang kaisar tidak dapat menemukan jawabannya. Mengapa orang yang begitu luar biasa bisa lahir di alam awan langit? Orang gila itu sama saja. Qin Fei Yang dan Raja Serigala Sayap Emas adalah sama. Bagaimana kalau ketiganya lahir di kerajaan ilahi? Qin Fei Yang, Si Gilamo, Raja Serigala Sayap Emas. Selain Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Ada juga Dong Han Zhong, Dong Tian Chen, Dong Xin, Dong Qin, dan Dong Ping. Mereka semua adalah sepuluh orang jenius yang tak tertandingi. Dengan kesepuluh orang jenius yang tak tertandingi ini, siapakah yang dapat menyaingi kerajaan ilahi? Bukannya mustahil bagi mereka untuk mendominasi dunia. Berdengung. Tepat saat sang kaisar tengah membayangkan sesuatu, batu transmisi suara ilahi tiba-tiba berdering. Hah! Sang kaisar mengangkat alisnya. Pada saat ini, siapa yang akan mengiriminya pesan? Dia tidak ingin repot. Karena saat ini dia memang sedang tidak berminat untuk ambil pusing. Tetapi, batu transmisi suara ilahi terus berdering. Kaisar dengan marah mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Saat batu itu terbangun, sosok lelaki tua berambut merah muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita sedang sibuk di lembah setan segudang? Kata kaisar dengan marah. Pria tua berambut merah itu berteriak. Saya tahu, tetapi yang mulia. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Long Chen telah datang ke gunung ibu kota kekaisaran kita lagi. Chen panjang. Dia pergi ke gunung ibu kota kekaisaran lagi. Apa maksudmu? Sang kaisar tercengang. Di sampingnya, putri Yue Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua berambut merah itu dengan curiga. Pria tua berambut merah itu berteriak cemas, Long Chen ini adalah orang yang datang ke gunung ibu kota kekaisaran terakhir kali, membunuh sembilan panglima besar, dan membantai Han Zongcheng. Jadi itu dia. Tatapan mata sang kaisar bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Long Chen. Aku pernah mendengar Dong Qingyuan menyebut orang ini sebelumnya, tetapi apakah dia sekuat itu? Iya. Yang Mulia, Anda harus segera kembali, kalau tidak gunung ibu kota kekaisaran akan dihancurkannya hingga rata dengan tanah. Pria tua berambut merah itu terbakar rasa cemas. Meratakan gunung ibu kota kekaisaran dengan tanah. Sang kaisar tertegun dan mengejek, dia bahkan tidak bisa memasuki gunung ibu kota kekaisaran, bagaimana dia bisa menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Jangan bersikap sok waspada di sini, jaga saja gerbangmu. Setelah kita menyingkirkan si Gilamo, kita akan segera kembali. Sudah terlambat, sudah terlambat, dia sudah memasuki gunung ibu kota kekaisaran. Pria tua berambut merah itu meraung. Apa? Wajah kaisar tiba-tiba berubah. Wajah putri Yue Sian juga berubah. Dia telah memasuki gunung ibu kota kekaisaran, bagaimana ini mungkin? Orang tua berambut merah itu berkata, dia bisa mengendalikan kekuatan aturan kerajaan suci kita, penghalang gunung ibu kota kekaisaran tidak berguna melawannya. Bajingan. Kaisar meraung dan guntur bergemuruh. Bagaimana situasinya? Raungan itu mengejutkan semua arah. Banyak sekali orang yang memandang sang kaisar. Apa yang telah terjadi? Mengapa kaisar tiba-tiba menjadi begitu marah? He he. Tiba-tiba. Terdengar suara tawa samar, dan sesosok tubuh berwarna putih muncul di belakang lelaki tua berambut merah itu. Orang ini siapa? Semua orang memandang pemuda berpakaian putih yang tiba-tiba muncul dengan terkejut. Chen Panjang. Murid Dong Hanzong mengecil, dan dia meraung, mengapa kamu ada di gunung ibu kota kekaisaran? Bukan hanya saya, kami semua ada di gunung ibu kota kekaisaran. Kalian pergi ke Lembah Seribu Setan untuk membunuh orang gila, tentu saja kami tidak mau dirugikan, jadi kami memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dan menghancurkan sarang kalian. Menurutku, seharusnya ada banyak benda suci di gunung ibu kota kekaisaran ini. Long Chen terkekeh. Lalu, dengan lambayan tangannya, disertai bunyi dentang keras, pedang naga langit senjata ilahi penguasa pun muncul. Wajah lelaki tua berambut merah itu berubah pucat, dan Zhan Madao di tangannya meletus dengan kekuatan penghancur, menebas ke arah Long Chen. Senjata ilahi penguasa tingkat rendah, jangan keluarkan dan mempermalukan dirimu sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan tebasan pedang naga langit, Zhan Madao hancur di tempat. Itu benar. Itu hancur. Senjata ilahi penguasa hancur begitu saja. Meskipun itu adalah senjata ilahi penguasa tingkat rendah, ia dihancurkan begitu saja, siapa yang tahu berapa banyak hati orang yang sakit. Orang ini, tidak peduli apa, itu adalah senjata ilahi penguasa, apakah dia tidak tahu cara menyimpannya? Serigala bermata putih yang tidak terlihat itu terus menggerakkan sudut mulutnya. Sungguh sia-sia pemberian Tuhan. Jangan terburu-buru untuk kembali, kami masih ingin berjalan-jalan di sekitar gunung ibu kota kekaisaran. Setelah menghancurkan Zhan Madao, Long Chen menatap kaisar sambil tersenyum, dan pedang lainnya jatuh. Pria tua berambut merah, yang tidak dapat mengaktifkan kekuatan tertinggi, hanya bisa menyaksikan pedang naga langit datang. Yang Mulia, selamatkan aku. Disertai jeritan putus asa, lelaki tua berambut merah itu tewas di tempat. Alasan mengapa Long Chen membunuh lelaki tua berambut merah itu begitu cepat adalah karena dia tidak ingin lelaki tua berambut merah itu berbicara. Karena lelaki tua berambut merah itu tahu bahwa hanya Long Chen yang pergi ke gunung ibu kota kekaisaran sendirian. Jika lelaki tua berambut merah itu mengungkap kebohongan ini, kaisar pasti akan curiga. Lagi pula, kaisar bukanlah orang bodoh. Jika kaisar tahu bahwa hanya Long Chen yang pergi ke gunung ibu kota kekaisaran sendirian, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah rencana mereka untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Pada waktu itu, mungkin kaisar punya rencana lain. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri, alis sang kaisar dipenuhi dengan permusuhan. Dia tidak hanya menerobos masuk ke gunung ibu kota kekaisaran, tetapi dia juga membunuh orang-orang di gunung ibu kota kekaisaran di depannya. Ini bukan hanya provokasi bagi dinasti tengah, tetapi juga provokasi terhadap martabatnya sebagai kaisar. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Moon Immortal, tetaplah di sini dan bantu. Kau harus membunuh matmanmu. Kaisar memandang putri abadi bulan dan berkata sebelum membuka terowongan ruang waktu. 4.499. Ayah, apakah ayah baik-baik saja jika pulang sendirian? Putri peri bulan sedikit khawatir. Karena Longchen secara pribadi mengatakan bahwa mereka semua berada di gunung ibu kota kekaisaran. Mereka ini pasti mengacu pada Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan Raja Serigala bersayap emas. Jangan khawatir. Saya memiliki kekuatan asal-usul di tangan saya. Hari ini, gunung ibu kota kekaisaran akan menjadi tempat pemakamannya. Sang kaisar melangkah ke saluran ruang waktu dengan niat membunuh. Fiuh! Raja Iblis Singa Laut tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Ancaman terbesar akhirnya pergi. Jangan terlalu ceroboh. Karena kaisar berani membiarkan putri peri bulan tetap tinggal, itu berarti wanita ini pasti memiliki kekuatan asal di tangannya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Mengapa dia tidak membawa putri peri bulan kembali ke gunung ibu kota kekaisaran? Dengan cara ini, mereka akan lebih percaya diri. Mendengar ini. Ekspresi Raja Iblis Singa Laut menegang dan hatinya kembali gelisah. Lihatlah kepengecutanmu. Kalau saja kau tidak menyedihkan dan tidak punya rumah, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis yang mengendalikan kehendak Dao Surgawi. Tidak bisakah dia sedikit lebih ambisius? Saya! Raja Iblis Singa Laut ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Siapa yang bisa menyalahkannya karena pengecut? Apakah dia tidak melihat siapa lawannya? Dong King Yuan, Dong Han Zong, Kun Peng, Dewa Naga, sekitar 120 ribu ahli Dao Surgawi, dan putri peribulan yang mungkin memiliki kekuatan asal. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan barisan yang begitu mengerikan? Fakta bahwa dia bisa tinggal di sini dan tidak melarikan diri sudah merupakan pujian atas keberaniannya. Berhenti bicara omong kosong. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Mata Qin Fei Yang, Dong King Yuan, Dong Han Zong, Kun Peng, dan Dewa Naga berangsur-angsur berubah dingin. Long Chen tidak bisa menundanya lama-lama. Meskipun domain Dewa miliknya sangat menantang surga, dia secara pribadi mengatakan bahwa dia belum mengendalikan kekuatan asal kerajaan ilahi. Bahkan ikut campur saja sudah sangat sulit. Jadi, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tidak. Dia tidak bisa meneruskan pertarungan. Dia harus memikirkan cara untuk membawa orang gila itu pergi dari lembah seribu setan dan menemukan tempat lain untuk mengatasi kesengsaraan. Hanya dengan cara itulah dia dapat benar-benar terhindar dari bahaya. Apa yang dikatakan bocah nakal itu? Serigala bermata putih bertanya. Dia belum membalas pesanku. Dia mungkin juga tidak percaya diri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu agak rumit. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Namun, tepat pada saat ini, suara si pengecut kecil terdengar di benak Qin Fei Yang. Nak, biarkan si gila kecil itu masuk dan menjalani kesengsaraan. Apakah alam penyu hitam dapat menahannya? Semangat Qin Fei Yang terangkat. Pegang pantatku. Bocah cilik itu nampaknya sangat marah. Dia tampaknya meremehkan Qin Fei Yang dan yang lainnya karena selalu menimbulkan masalah baginya. Jika dia tidak sanggup menahannya, kamu masih ingin dia pergi ke dunia penyu hitam untuk menjalani kesengsaraan. Qin Fei Yang tercengang. Meskipun kita tidak dapat menahannya, alam kura-kura hitam telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Belum lagi seberapa kuatnya, setidaknya jauh lebih kuat daripada saat kamu menjalani kesengsaraan. Baru saja, teratai api dan aku telah memindahkan wilayah barat dan makhluk hidup serta sumber daya wilayah utara secara khusus disisihkan untuk orang gila yang menjalani kesengsaraan. Kata si pengecut kecil dengan ketus. Jadi begitulah adanya. Terima kasih. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan sangat berterima kasih kepada bocah nakal ini. Asal dia bisa memasuki alam kura-kura hitam untuk menjalani kesengsaraan, maka sebagian besar masalahnya akan terpecahkan. Lebih-lebih lagi. Alam kura-kura hitam memiliki susunan waktu. Meskipun orang gila itu menghabiskan setengah hari di alam kura-kura hitam untuk menjalani kesengsaraan, hanya sesaat saja ia berlalu di luar. Langsung. Qin Fei Yang menyampaikan kabar baik itu kepada Serigala Bermata Putih dan Raja Iblis Singalaut. Itu hebat. Selama orang gila bisa memasuki alam kura-kura hitam, maka dengan kecepatanmu, lolos dari pengepungan akan menjadi mudah. Raja Iblis Singalaut tertawa kegirangan. Mudah. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih saling memandang dan sudut mulut mereka berkedut. Bagaimana bisa semudah itu? Tapi tidak peduli apa. Asalkan orang gila bisa memasuki alam kura-kura hitam untuk menjalani kesengsaraan, situasinya akan jauh lebih baik. Ayo kita lakukan. Serigala Bermata Putih menyampaikan suaranya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata kepada Raja Iblis Singalaut, kamu urus orang-orang yang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Raja Iblis Singalaut mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Meskipun ada banyak orang di sekitarnya, tidak ada satupun dari mereka yang memahami kehendak Dao Surgawi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bos Qin benar-benar menjaganya dan memberinya tugas yang mudah. Serahkan padaku. Kalau dia masih tidak berani menganggup, berarti dia benar-benar kehilangan muka. Huf! Qin Fei Yang menghela napas panjang. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju, memimpin Serigala Bermata Putih dan Raja Iblis Singalaut mendarat tanpa bersuara di belakang Putri Yue Xian, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, Dewa Naga Langit, Iblis Hati, dan Lu Jia Jin. Pada saat yang sama, gelombang serangan kedua telah selesai dan mereka hanya menunggu perintah Dong Qing Yuan. Lebih dari 700 ribu misteri pamungkas melayang di udara, memancarkan kekuatan penghancur. Sekarang saatnya, mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tiga ribu inkarnasi dan mata surga terbuka hampir pada saat yang bersamaan. Mengaum. Serangkaian raungan naga yang memekakan telinga terjadi. Setelah itu, aura penghancur meletus antara langit dan bumi. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan langsung mendongak. Mereka melihat Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Raja Iblis Singalaut berdiri di udara. Tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang berdiri rapi di belakang mereka bertiga. Di atas kepala setiap inkarnasi, ada jiwa naga ungu emas. Di antara alis jiwa naga, ada mata yang dapat membuat langit dan bumi bergetar. Itulah mata surga. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka ada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran? Mungkinkah? Semua orang terkejut. Tiga ribu jiwa naga ungu emas hampir memenuhi separuh langit, memancarkan aura naga yang mengerikan. Dan di kekosongan di bawah kaki tiga ribu inkarnasi, ada susunan waktu yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka berdiri di tengah susunan waktu, seperti dewa yang turun. Belum lagi para penonton, bahkan pasukan dewa kematian, raja binatang, dan raja iblis pun tak kuasa menahan rasa takut. Ini adalah semacam ketakutan naluriah. Inilah prestis Qin Fei Yang saat ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selama mereka melihatnya, mereka secara naluri akan merasa takut. Dan di atas tiga ribu jiwa naga inkarnasi, misteri utama terus-menerus direplikasi. Jika kita melangkah pada susunan waktu, satu hari setara dengan lima ribu tahun. Kecepatan replikasi ini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Itu hanya sekejap mata. Di atas kepala tiga ribu inkarnasi, ada ratusan ribu misteri pamungkas, memancarkan aura ilahi yang membuat orang merasa takut. Membunuh. Semua ini dikatakan berjalan lambat, tetapi seluruh prosesnya hanya sekejap mata. Tiba-tiba, tiga ribu inkarnasi meraung serempak, dan niat membunuh mereka mengguncang langit. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan kehampaan runtuh dengan dahsyat, bagaikan pemandangan kiamat. Gemuruh. Ratusan ribu misteri pamungkas bagaikan aliran air deras, mengalir deras ke arah Dong Han Zong dan yang lainnya. Ekspresi Kun Peng berubah. Ekspresi Dewa Naga berubah. Wajah Dong King Yuan juga pucat. Mata setan batin dan Lu Jia Jin berkedip-kedip, dan mereka tidak berniat melawan sama sekali. Mereka jelas tidak ingin bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun dengan begitu banyak orang yang hadir, dan Putri Yue Sian secara pribadi mengawasinya, mereka tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Oleh karena itu, hanya ada satu cara. Mereka terluka parah. Hanya ketika mereka terluka parah mereka mempunyai alasan untuk tidak bergerak. Namun, mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dengan ratusan ribu misteri pamungkas, jika mereka hanya berdiri saja dan membiarkan diri mereka dipukuli, mereka pasti akan berakhir dengan tubuh dan jiwa mereka hancur. Karena itu, setelah berpura-pura terkejut, setan batin segera mengaktifkan waktu sesaat, keinginan Gandadao Surgawi, berbalik, dan terbang menjauh. Ya, keterkejutan mereka hanyalah akting agar dilihat orang lain. Karena mereka sudah tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya bersembunyi di sini. Karena mereka sudah tahu, apa yang perlu dikejutkan. Oleh karena itu, mereka tetap harus berakting. Menghadapi serangan yang begitu tiba-tiba, jika mereka tidak berpura-pura saja, sudah pasti akan menimbulkan kecurigaan. 4500 Para iblis batin memiliki dua keinginan Dao Surgawi dan sangat cepat. Mereka nyaris tidak dapat menghindari serangan langsung dari ratusan ribu misteri pamungkas. Namun, Dong Hanzong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, Dewa Naga, Putri Yue Xian dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Ledakan Saat ratusan ribu misteri pamungkas berdatangan, orang-orang yang berdiri di depan pintu masuk lembah seribu iblis, entah itu Dong Qing Yuan dan yang lainnya, para anggota pasukan Dewa Kematian, Raja Iblis, Raja Binatang, atau orang-orang dari sepuluh keluarga langsung, semuanya ditenggelamkan oleh misteri pamungkas di tempat. Bagi mereka, ini merupakan pukulan telak. Meskipun pada saat ini, untuk membunuh lunatik, mereka sekali lagi mengaktifkan misteri pamungkas mereka, tetapi mereka tersebar. Sekitar 120 ribu pembangkit tenaga Dao Surgawi tersebar di semua penjuru lembah seribu setan. Hanya ada sekitar sepuluh ribu orang di pintu masuk. Tentu saja. Ini tentu saja tidak termasuk mereka yang berada di belakang mereka. Jika mereka disertakan, jumlahnya tentu tidak terhitung. Namun jangan berpikir bahwa hanya karena jumlah orangnya lebih dari sepuluh ribu orang, mereka bisa diremehkan. Sepuluh ribu orang ini semuanya memahami kehendak Dao Surgawi, dan beberapa bahkan memahami tujuh atau delapan misteri utama dari hukum terkuat. Lebih dari sepuluh ribu orang, yang berarti ada enam puluh hingga tujuh puluh ribu misteri utama. Menghadapi enam puluh hingga tujuh puluh ribu misteri pamungkas, tanpa tiga ribu inkarnasi, pedang segala kejahatan, tubuh sejati raja iblis, domain alam semesta, dan energi asal, siapa yang dapat bersaing. Jadi, bagi orang awam, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi di depan Qin Fei Yang, itu jauh dari cukup. Lebih-lebih lagi. Karena serangan mendadak, tidak banyak yang dapat bereaksi tepat waktu. Gemuruh. Ratusan ribu ultimate intent meletus dengan kekuatan ilahi penghancur dunia. Raja iblis, raja binatang, anggota pasukan Dewa Kematian, dan orang-orang dari sepuluh keluarga langsung di pintu masuk semuanya mati di tempat. Lagi pula. Ini adalah ratusan ribu misteri pamungkas. Bagaimana mungkin sepuluh ribu orang di pintu masuk mampu menghentikan mereka. Lebih-lebih lagi. Penghalang yang didirikan pasukan Dewa Kematian untuk menyegel lembah seribu setan juga runtuh di tempat. Sangat kuat. Orang-orang di belakang yang menonton pertunjukan itu kembali sadar dan terus mundur. Raja iblis singa laut menatap orang-orang ini dan berkata dengan aura pembunuh, kalian semua harus lebih bijaksana. Jika kalian berani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan menghancurkan kalian semua. Ini adalah tugas yang diberikan Kinfei Yang kepadanya, untuk mencegah orang-orang lain ikut campur. Mendengar perkataan raja monster singa laut, baik manusia, binatang buas, maupun makhluk laut, mereka semua ketakutan. Pada saat yang sama, setan dalam dan Lu Jiajin saling berpandangan dan melambat. Mengikuti dengan saksama. Keduanya diselimuti aura pertempuran yang mengerikan. Seketika, mereka menjerit kesakitan saat tubuh mereka hancur. Berengsek. Kinfei Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Para setan dalam melontarkan beberapa kata kasar sebelum melarikan diri bersama Lu Jiajin tanpa menoleh ke belakang. Dengan cara ini, mereka akan punya alasan untuk menghindari pertempuran. Sayang sekali kedua orang ini bukan aktor. Serigala bermata putih diam-diam menggertakkan giginya. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tahu bahwa setan dalam dan Lu Jiajin sedang berpura-pura. Namun, Raja Iblis Singa Laut tidak mengetahuinya. Karena dia masih belum mengetahui hubungan antara setan dalam dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Melihat Iblis Dalam dan Lu Jiajin terluka parah dan tubuh mereka hancur, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Keduanya adalah eksistensi terkuat di dinasti tengah. Tubuh mereka hancur, yang tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi dinasti tengah. Dan bagi mereka, ada dua musuh yang kurang kuat untuk saat ini. Ayo pergi. Mari kita bertemu dengan kakak senior. Kinfei Yang melirik orang-orang di belakang yang sedang menonton kesenangan itu. Orang-orang ini bijaksana dan tidak datang untuk menimbulkan masalah baginya. Kemudian, dia mengaktifkan waktu sesaat dan keinginan ganda dari Dao Surgawi, membawa Serigala bermata putih dan Raja Monster Singa Laut menuju lembah segudang setan. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura yang mengerikan meletus. Hem. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru melihat ke bawah dan melihat beberapa sosok berjalan keluar dari debu. Itu adalah putri abadi bulan, Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Mereka juga berada dalam kondisi menyedihkan, dengan bercak darah di sekujur tubuh mereka. Namun, mereka tidak mengalami cedera fatal. Ini karena ada penghalang di sekeliling mereka yang memancarkan cahaya ilahi lima warna. Penghalang ini melindungi mereka. Penghalang ini terbentuk dari kekuatan padat sumber asal. Wanita ini memang memiliki energi asal di tangannya. Mata Serigala bermata putih menjadi gelap. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Suara lain yang menyeramkan pun terdengar. Kinfei Yang dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat Dong Han Zong berjalan keluar dari debu. Ada juga wilayah di sekelilingnya. Jelas sekali. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan domain Qian Kun dan tubuh tak terkalahkan. Kamu benar-benar memiliki energi asal. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, kami tidak akan lari. Tubuh kami tidak akan hancur oleh mereka. Melihat putri abadi bulan dan yang lainnya berjalan keluar dengan selamat, para iblis batin dan Lu Ji Ajin tercengang. Kemudian, para iblis batin melotot ke arah putri abadi bulan dan meraum tidak puas. Jelas sekali. Para setan dalam dan yang lainnya tidak tahu bahwa putri abadi bulan memiliki energi asal di tangannya. Siapa yang menyuruhmu lari? Kamu pantas mendapatkannya. Putri abadi bulan memutar matanya. Meski dia sangat terganggu dengan sikap iblis dalam dirinya, dia tidak menaruh curiga pada mereka berdua. Orang-orang ini sungguh beruntung. Mereka tidak mati bahkan setelah kejadian itu. Melihat mereka, serigala bermata putih sedikit marah. Abaikan mereka. Qin Fei yang tidak berhenti dan terus bergegas menuju lembah segudang setan. Kalian benar-benar kuat. Hanya dalam sekejap, kalian menyebabkan dinasti tengah menderita kerugian besar dan bahkan menipu ayahku untuk kembali ke gunung ibu kota kekaisaran. Tetapi jika kau pikir kau bisa menyelamatkan si gila dengan cara seperti ini, kau salah besar. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata putri abadi bulan bersinar dengan cahaya dingin. Penghalang di sekelilingnya runtuh dan berubah menjadi energi asal yang mengerikan yang melonjak ke langit. Pertama, untuk menghentikan Qin Fei yang dan yang lainnya bertemu dengan orang gila. Kedua, untuk membunuh beberapa orang. Tentu saja, dia memiliki keyakinan penuh pada energi asal. Wanita sialan, kau benar-benar sedang mencari kematian. Melihat pemandangan ini, mata serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Ledakan. Pada saat yang sama, Dong Qingyuan, Kun Peng, dan Dewa Naga semuanya menyerang. Berbagai niat utama muncul entah dari mana. Terlebih lagi, Dewa Naga dan Kun Peng memanggil senjata ilahi Dominator Puncak Mereka. Mereka langsung terbangun dan mengeluarkan kekuatan penghancur. Terutama Dong Hansong. Ketika musuh bertemu, mata mereka berubah merah. Domain Dewa tertutup, Domain Pembantai Dewa, Domain Surga Jernih, dan Domain Keabadian semuanya diaktifkan secara bersamaan. Sekarang, dia hampir tak terkalahkan. Terlebih lagi, Clear Heaven Domain memberinya dua kehendak jalan agung. Hari ini, lembah segudang iblis akan menjadi tempat pemakamanmu. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat saat dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ganas. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyerbu ke arah Kinfei yang dan dua orang lainnya seperti gelombang pasang. Inilah kekuatan Domain Dewa tertutup. Begitu tenggelam oleh kekuatan ini, kekuatan Kinfei yang dan yang lainnya, kekuatan ilahi, dan energi hukum akan tersegel. Sebagai akibat, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Dua Bos, cepat pikirkan caranya. Raja Binatang Singa Laut begitu ketakutan hingga ia hampir mengompol. Jiwa pertempuran serigala bermata putih dapat menahan wilayah kekuasaan Dong Hansong. Kekuatan Kinfei yang cukup untuk menghancurkan Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga, termasuk dua senjata ilahi Dominator Puncak. Namun, sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, mereka tidak akan mampu menghalangi energi asal Putri Aba di bulan. Mengapa kamu panik? Mereka punya bantuan, begitu juga kita. Serigala bermata putih berteriak dingin dan mentransmisikan suaranya, Kinzi kecil, saatnya melepaskan mereka. Dalam Kinfei yang mengangguk.